Ya green technology juga, mereka bikin wind technology, solar. Kalau dia di Uni Emirates, dia juga investment untuk solar, apa namanya, solar energi, terus. Ya itu sih. Tapi dia dari hulu ke hilir minyak, ya tapi kalau ke tambang kayak gitu enggak. Tapi dia juga main ke ini, energi yang terbarukan gitu. Kayak kincir angin tengah laut, terus habis itu yang di Dermaga itu loh, Mas. Dermaga, jadi kena ombak gitu, kena ombak. Oh iya, kayak wave technology. Kayak wave technology. Dia pakai ini semacam ombak. Buat ini ya, aliran karena harus pasang sama surut. Betul. Nah itu mereka bikin kayak gitu juga. Emang harus bergerak terus sih. Ya emang teknologi kan berkembang terus ya. Gila emang. Hebat. Tapi yang berkuasa kayaknya orang-orang teknik fisika deh, Mas. Hampir semua fasiliti itu isinya orang teknik fisika. Tentera teknik fisika. Teknik fisika itu dulu kuliah itu enggak ada yang minat, tapi kok kerja ini isinya teknik fisika? Kerjanya orang fisika, teknik fisika semua. Terutama arus lemah sih, instrumen kontrol. Hebat. Ini sekarang baru rame, Mas Udin. Apa namanya? Teknik fisika, instrumentasi udah mulai kelihatan rame-nya. Mulai naik. Mulai naik. Ada, saya punya teman. Dulu dosen untak terus pindah yang anu. Di instrumentasi ITS. Nah itu mesti mau macem-macem. Inovasinya macem-macem. Bikin ini, bikin itu, mesti menang sebarang galir. Betul, Mas. Emang, apa ya, instrumen itu... Pertama, dia untuk ngurusin, apa namanya? Kayak software, gitu kan? Kayak kita mau mensinkronkan sesuatu dengan power generation satu dengan yang lain. Dia baru pakai teknik fisika. Iya. Ilmunya di situ soalnya. Ilmunya di situ. Ya, memang spesifik banget sih. Gokil. Ini udah. Udah pada kumpul semua. Belum ya? Belum. Halo, hari himpunan. Halo, gimana, gimana? Ini. Admin ini hilang ini. Halo, halo, Pak. Masuk. Salam apa ini? Saya, Alphat. Alphat. Saya, Alphat, tembar gansah, Pak. Oke, salam kenal, Alphat. Masih belum masuk semua, Pak. Ditunggu sampai jam 10. Yoi. Kak popok, kak popok. Santai. Ngobrol-ngobrol santai dulu. Baik, Pak. Semangat, Pak. Kuotannya 100 pokoknya. Kita lihat saja berapa peserta. Ini lumayan sih. Hari Sabtu udah 37 ya. Lumayan. Campur, Masuddin, Mas Fikri. 2019 ada, 2018 ada, 17 ada, 16 ada. Sayang nih, videoku gak bisa nih. Nggak tahu. Coba, Le, share screen gimana, Masuddin? Bisa, share screen. Coba, ya. Coba, share screen. Coba, ya. Kalau nggak, ini ganti HP aja. Aku juga nggak bisa laptop pakai HP ini. Bisa nggak? Bisa nggak? Apa ini? Share screenku, bisa nggak? Kak Gato. Tidak kelihatan. Sebentar, sebentar. Ah, wes, wes. Masuk, masuk, masuk. Masuk. Cos. Pak Nafi, saya ngopi dulu ya. Munggu, munggu. Mbak Fikri. Enakin, enakin. Pak Udin dulu ya, Pak Udin dulu. Siap lah, Mas. Aman. Seru lagi ngobrolin, ngobrolin migas, IPC itu seru. Soalnya kalau terus orang diuntat, ilmu atau materi-mata kuliah yang ke arah IPC, ke arah migas itu sangat minim. Jadi ini benar-benar bisa pengetahuan fresh buat teman-teman mahasiswa. Gitu. Saya rasa energi juga gitu. Udah punya emak fikir ini. Nanggung nih, PJB, ilmu tentang itu paling nanggung nih. Mata kuliah itu ada mesin konversi energi 1 sama mesin konversi energi 2. Ya, ini sebenarnya. Jadi sebenarnya ini tuh sebenarnya menurut saya apresiasi lah buat Pak Nafi karena sudah berhasil mengkombinasikan dua sektor core bisnis yang hampir serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama, iya. Saya bisa dapat ilmunya Mas Udin, saya juga dapat diskusi nanti. Jadi kita saling sharing aja. Kita bukan menggurui, tapi kita yang pernah mengalami dulu ya, Mas. Iya lah, makanya. Terus kemarin mahasiswa sih bilangnya, Pak Nafi aja yang ngisi, Pak dulu kan pernah di industri. Walah, aku seberapa tahun yang lalu, itu pun gak lama aku nenggung nih industri. Akhirnya aku tak anu aja, teman-teman saya aja anu. Saya aja buat ngobrol. Kira-kira pasti bisa main. Nah, kalau misalkan di intersektornya di manufaktur atau otomotif paling gampang ya, misalkan orang mesin lah, otomotif kan. Nah, kayak kan ya, itu nanti-nanti ayo lah, kita coba di sudut pandang yang lain. Sudut pandang IPC, energi, yang kayaknya sekarang, kayaknya marah, malah ke sini ya, arahnya lulusan-lulusan teknik ya, daripada ke manufaktur. Gak ngerti juga sih ya, pasar sekarang gimana? Kalau menurutku sih agak kurang objektif ya, kalau tanyanya ke kita juga, karena kita kan... Iya, iya, bukan. Asli ini... Tracing studi alumni mungkin. V. R. Untak. Tanyakan ke alumni tracingnya, kemudian ditanyakan atas sana mereka, bagaimana kepuasan. B. B. G. Iya. Jadi lagi... Lagi ngerjain itu, Kak Wikri. Pusing ini, dosen-dosen ngeberi alumni. Ngberi. Ini mesti, yuk? Itu kan permasalahan tiap kampus kan mesti gitu. Alumni-alumni, kadang gitu kan, rata-rata kan kalau, misalkan belum punya pekerjaan yang dalam tanda kutip prestis lah ya, atau belum duduki jabatan yang dalam tanda kutip prestis, itu gak mau muncul. Hai ngel boleh aneh model butuhnya untuk pendataan untuk Oh penyebaran menyebaran alumni di bidang ini ada berapa orang sesuai dengan capaian lulusan apa enggak kan itu padahal sebenarnya ada dari segi akademik itu butuhnya ngereku aduh pusing yang ngerjakan ya bekas-bekas untuk agreditasi unang-unangku padahal sebetulnya dia enggak perlu ini enggak perlu apa namanya minder dengan posisi dia saat ini kan ada ada dua nih jalur yang ditempuh yang pertama ke jalur manajerial yang satu jalur ke spesialis 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 dia nggak bakal naik posisinya tapi secara secara value dia kan dia punya banyak Anu dia punya bekal Nah itu ada yang ada yang dijual dia atau apa ya nothing to lose aja sih sebenernya sebenernya aku bingung dan bos pandi Oh iya panutan bos pandi tiga ini sebelum-sebelum di Indonesia kan dia pengalaman ini banyak training gak karu-karuan training sembarang kali darian dia lebih ke ini QC ya dari QC QC ya pembekalan dia sebelum dia masuk tuh mantap banget tuh training dia punya berbekal training macem-macem dia bisa apa ya dalam tanda kutip kemudian menjual lah ya iya kemungkinan nanti saya sering saya sering naif ya maksudnya jadi bener-bener kendala kita kemanjak mahasiswa baru sampai katakan middle semester ya itu nggak pernah tahu kembaran dunia kerja seperti apa requirement skill kita itu apa nah orang-orang katakan seperti pandit Mas Udin ini jadi kita tergambar Oh saya harus kesini kalau nggak kesini kemana gitu nah ketika ada poin-poin disitu kita bisa ambil requirement temennya itu apa sih kayak mas pandit misal QC QC itu servifikasinya apa aja kemudian kemudian iya bro mungkin kelihatan yang terlintas ini yang mungkin negatif ya terlintas di pikiran kita adalah wah dunia migas seperti ini duitnya banyak mana-mana di fasilitasi tapi mereka nggak tahu berapa lama mereka harus meninggalkan keluarga katakan di remote area katakan bisa tiga bulan lebih malah nggak pernah pulang rumah pulang pulang ayo seperti ini yang jadi nggak sekejar angin-angin surga semua jadi harus dikaitkan realistis gitu itu pilihan beneran tahu apa yang mau dihadapi apa sih permisi jinn masuk Pak ya Wesa gimana 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 iya berhubung waktu sudah dulu waktu sudah waktunya dimulai Pak ya ini berarti masukin di anu dulu aja di stop share dulu aja kita seremonial baik Pak ah hostnya ini untang mesin satu hostnya minta tolong di record dari awal sampai akhir di record Halo Halo Hai saya megang bosom nah sip nah udah mulai di record Oke saya serahkan kepada teman-teman Himameta untuk memulai acaranya silakan siapa sudah di record sama streaming di YouTube oke silakan hai 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 haielen ya Hai 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 ini yang memulai duluan, siapa Mas Nafi? Dari impunan lagi, lagi repot lagi. Ditunggu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak. Kita kendala sedikit. Hinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Al-Fatah Marjansa. Di sini saya selaku MC akan membuka acara dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Acara ini saya buka. Di sini saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, kebukaan MC menutup acara. Kemudian, pemateri satu. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Saya citanya jawab satu. Pemateri dua. Saya citanya jawab dua. Dan yang ketiga, penutupan MC menutup acara. Baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk menunjuk acara selanjutnya. yaitu Bapak Maulana VST, MC, NSJ. Waktus dan tempat kami bersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga kepada dua narasumber kita. Ada Pak Ahmad Fahruddin dan Pak Fahmyuddin Fikri. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi nanti di webinar ini. Jadi, untuk teman-teman mahasiswa di sini, kalau saya lihat dari peserta, kayaknya sudah lengkap. Sudah dari perwakilan tiap angkatan ada ini ya. Dari 2019, 2018, 2017. Nah, ini yang bakal kita diskusikan bisa jadi seru. Nah, kedua pembicara kita ini adalah yang sudah berpengalaman di bidang migas dan di bidang energi. Jadi, kita coba melihat bagaimana teknik mesin itu berkiprah di dunia energi dan di industri migas seperti apa. Jadi, tidak hanya melulu manufaktur, tidak hanya melulu otomotif. Nah, nanti kita pada waktu kesempatan yang akan datang, mungkin nanti agak ada kolaborasi lagi antara dari teman-teman Bapak Ibu dosen dan Imuran mengadakan hal yang sama, diskusi kecil-kecilan seperti ini, mungkin di bidang yang lain. Mungkin akan saya bantu undang teman-teman saya membicarakan yang lain di bidang-bidang yang lainnya. Sebenarnya, aslinya bukan Pak Fikri ini yang pembicara kedua. Aslinya pembicara kedua itu Pak Agung Seras. Poesinya lagi di Jepang sekarang. Cuma beliau ternyata tidak bisa akhirnya digantikan oleh Pak Fikri. Nah, baiklah kita sangat seru sekali ini berarti. Jadi, dimohon untuk teman-teman mahasiswa, ini baik mahasiswa yang mahasiswa semester 2, semester 4, untuk bisa memahami materinya, bisa mendapatkan intisarinya, kira-kira apa yang bisa menjadi bekal buat teman-teman. Kira-kira saya setelah kuliah mau ngapain? Seperti itu. Untuk angkatan yang sudah mau menuju ke semester akhir, atau bahkan teman-teman yang di angkatan 2016, yang sudah mau wisuda, nah, ini bisa menjadi bekal buat teman-teman. Kira-kira passion saya sebagai lulusan teknik mesin, itu mau jadi apa? Mau bergerak ke mana? Begitu. Oke. Untuk mempersihkan waktu, ini langsung saya undang pembicara pertama. Gitu ya, teman-teman dari himpunan? Atau gimana? Baik pak, langsung saja. Iya pak, langsung saja. Oke. Itu adi sucipto bisa di-mute itu. Andika baik, adi sucipto bisa di-mute. Oke. Oke, untuk mempersihkan waktu, langsung saya undang pembicara pertama kita, Bapak Ahmad Fahruddin dari ENI Indonesia. Silakan Bapak Ahmad Fahruddin untuk memperkenalkan diri, lalu sharing-sharing. Ini sorry ya, yang pertama yang saya nggak bisa sharing video nih, agak problem. Oke, perkenalkan. Nama saya Ahmad Fahruddin. Saya di sini sebagai praktisi yang online guest dari kawan satu teman, satu angkatan dari Mas Nafi. Begitu dulu di tahun 2009 di jurusan Metalurgi. Oke, langsung saja kita presenting. Bisa lihat ya Mas? Masuk, masuk. Oke, pertama saya mau share ini dulu. Jadi, dari awal diskusi ini, ya, apa namanya, sharing. Jadi, saya mau menjelaskan bahwa peranan serjana teknik itu dalam industri migas nasional itu seperti apa. Dan, kalau kita mau masuk ke dalam dunia online guest, itu caranya seperti apa. Dan, lalu nanti ada bidang-bidang yang bisa digeluti dari lulusan dari teknik mesin ataupun teknik yang lain, itu seperti apa. Dan, apa yang mau kita dapatkan dari tujuan kita itu seperti apa. Oke, langsung saja perkenalan. Oke, di sini saya menjelaskan bahwa saya, nama Ahmad Fahruddin, dari asli saya Sidoarjo ya. Terima kasih saya, Sidoarjo. Krian tepatnya. Tetangga dari Mas Nafi di Mojogerto. Di sini, posisi saya terakhir itu sidon planning koordinator. Sedikit cerita, di awal saya mulai bekerja, itu saya, cita-cita saya memang dari dulu pengennya masuk oil and gas atau mining seperti itu, energi. Nah, untuk bisa meraih ke sana, jadi, untuk bisa meraih ke sana, saya kembali, ya sempat lah kita nyoba dengan work-class company kayak Selam Bersih, Haliburton, atau Freeport, Mick Moran. Semua orang pengen seperti itu. Tapi, yang diambilkan sedikit banget, dan itu kompetisinya di seluruh Indonesia. Dan gimana cara kita masuk ke work-class company? Di sini saya jelaskan, di awal saya bekerja di Cilegon Fabricator sebagai junior proyek kontrol. Kenapa berbeda dengan bidang saya yang ilmu metalurgi? Sebetulnya enggak berbeda. Ataupun, dari teman-teman dari teknik mesin, sebetulnya enggak berbeda. Proyek kontrol itu kan lebih ke sipil. Enggak juga, sebenarnya. Jadi, proyek kontrol itu adalah sesuatu yang ada fisikal pekerjaan. Nah, kita, bagian tim proyek kontrol adalah merekod dan mengevaluasi dan membuatkan rencana ke depan seperti apa untuk bisa menuju tujuan yang sama. Oke, kita buka dulu seperti apa waktu saya kerja di Cilegon Fabricator sebagai junior proyek kontrol. Ini di, ini udah kelihatan videonya ya mas? Kelihatan, kelihatan. Oke, ini di Australia, di Pilbara. Ini adalah iron ore, jadi tambang pasir besi. Pasir besi. Pasir besi yang dilakukan di Australia Barat untuk dikirim ke Posko Korea untuk jadikan konsentrat dan dikirim ke Indonesia sebagai biji besi. 60 persen pelet. Nah, ini seperti ini. Di sini saya mengerjakan facility-facility yang ada di sini, terutama terkait dengan mechanical structure. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di sini remote area, jauh dari keluarga. memang dari segi apa namanya, income memang oke. Cuma ya gitu, remote area, restricted, banyak apa namanya, kendala-kendala yang dihadapi ketika di sini. Dan di sini juga posisi saya masih junior ya, jadi ibaratnya kita masih belum tahu apa-apa dan kita berhubungan langsung dengan orang-orang dari Australia atau dari luar negeri. Di sini facility-nya lengkap dari mulai kereta api, hidrometallurgy extraction, lalu ada ini namanya mobile crusher, jadi kita ambil dari mulai dari tanah di garuk di surface, nanti kita masuk ke conveyor, conveyor ini yang hampir semua engineer yang mengerjakan conveyor di dalam mechanical rotating engineer di sini. Lalu ada ROW untuk yang jalan, access route, nah ini juga lifting, ini ada crane, ini lifting, biasanya lifting engineer-nya itu dari orang mechanical, mechanical static, jadi dia yang menghitung berapa beban, berapa kapasitas crane yang diperlukan ketika kita mengangkat beban seperti apa. Nah ini di sini, ini secara singkat kemarin waktu pertama kali project saya di sini. menarik sekali ya. Serem. Tapi kalau kita melihat apa namanya, sebetulnya bidang apapun, bidang apapun yang kita geluti, ketika resiko itu semakin tinggi, maka income-nya semakin tinggi. Jadi apa yang kita keluarkan sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Semakin tinggi resiko, kalian akan mendapatkan income-nya semakin besar. Entah apapun itu. Entah kalian di underground mining, entah di remote area mining, seperti ini. Oke ya? Cukup ya yang video ini? Cukup, lanjut, lanjut. Lanjut, nanti kita selanjutnya, sorry, selanjutnya setelah di Cilocon Fabricator, di sini yang saya dapatkan adalah pengalaman menjadi orang yang merekod suatu pekerjaan dari awal sampai akhir. Karena saya posisinya sebagai junior. Namun, ketika saya mau menginjakkan kaki di levelnya multinational company, bahwasannya, caranya gini tekniknya, jadi ketika saya melihat lowongan pekerjaan, jadi lowongan pekerjaan entah itu di Pretromindo, entah itu di kayak Naukri internasional, atau dia di progressive global energy kayak mentor, supply, konsultan, di situ ada namanya posisi dan deskripsi pekerjaan job desk dan requirement. Contohnya sebagai orang projek kontrol, syarat untuk bisa jadi projek kontrol adalah dia bisa memegang software ini, 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 seperti itu. Di mana cara mendapatkan sertifikasi ini, kita cari di internet. Di mana lembaga yang menyediakan sertifikasi seperti itu. Jadi, ketika saya bekerja pertama kali selama satu tahun sebagai junior projek kontrol, ini uangnya nggak kemana-mana, tapi saya habiskan untuk training. Untuk bisa kita naik karir, satu lagi. Oke, selanjutnya, ketika saya sudah mendapatkan sertifikasi, ketika saya masih bekerja di Cilicon Publikator dan saya sudah mendapatkan sertifikasi sebagai projek kontrol dan bisa, kalau di projek kontrol dia harus bisa memegang Microsoft Project atau Primavera dan Primavera dan SAP. Seperti itu. Kita buka untuk selanjutnya, tahun kedua, saya sebagai projek kontrol bekerja. Ini di Malaysia, tepatnya di Petronas Chemical. di sini kita membuat petrochemical. Ketika teman-teman tahu kalau di Indonesia petrochemical itu seperti pusri, petrokemia, gresik. Ini video sekilas tentang pekerjaan saya di Malaysia. dan di sini saya naik step menjadi projek kontrol untuk bidang piping. Semua piping, coating, itu mindre saya. Jadi projek kontrol itu timnya banyak, banyak sekali memang. Dan saya bagian dari salah satu yang memegang piping, piping disiplin. Disiplin. Oke, itu sekilas video tentang saya bekerja di tahap kedua waktu di Malaysia. Sekilas memang industri petrochemical itu di bawah oil and gas. Tapi sebetulnya enggak juga. Nah, posisi teknik mesin di situ seperti apa? Jadi kemarin waktu saya bekerja di Malaysia, ada satu orang mechanical engineer. dia background-nya sipil sebetulnya. Cuma dia gabung dengan Mitsubishi dan ditrainingkan menjadi mechanical engineer yang kalau kita bisa sebut gajinya itu sekitar 15 ribu dolar per bulan. Dan dia mechanical engineer. Mas, jadi jadi pindah. Jadi selama kita ada kemauan untuk sertifikasi, nanti kita sebut sertifikannya seperti apa, kita bisa naik step satu langkah di depan. Oke, selanjutnya di perusahaan yang sama namun berpindah tempat. status saya di sini menjadi planner di offshore mas. Ini tempatnya di Exxon Mobile Bojonegoro untuk starting dari FPSO dari FPSO Gagak Rimang. kita buat mooring power untuk instalasinya kapal. Kapal. Ya. Ya. Ini namanya FPSO Floating Production Storage and Offloading. Offloading. yang ini namanya Mooring Tower. Jadi ini pipanya lewat Tuban Bojonegoro nanti ke Cepu. ini cara installnya kita pakai kapal lalu kita turunkan ke laut kita piling piling. Oke. Ini peranannya orang teknik geologi untuk piling seperti itu. Tapi untuk yang kapal instalasi seperti ini dia biasanya dari teknik kelautan. Teknik kelautan dia menghitung untuk connection-nya. Nah ini host-nya ini yang dari gas dari onshore dia nyambung ke laut ke kapal lewat fleksibel host. dengeran enggak mas suaranya mas? ini teknik jadi engineering kalau kita mau suka desain itu kayak gini gambar konstruksi ini kita ngerjainya kemarin di Cilegon dibawahnya pakai kapal untuk instalasinya di Jepu Instalasi di Jepu Pak. Ya. instalasinya di Tuban. Jadi kapalnya di Tuban. ini file-nya gila 58 di pangliman. di pangliman. pangliman. di Terima kasih. Dari Cilegon, Ketuban. Nah ini untuk yang sifatnya, lantai lautnya, kita cek, itu biasanya orang geologi masih yang ngecek. Jadi permukaan tanahnya itu seperti apa, dianalisa pakai surveyor. Dari Cilegon. Dari Cilegon. Dari Cilegon. Dari Cilegon. Dari Cilegon. Nah ini untuk memasang pipa dalam air, sapsi spool. Jadi untuk yang pipa di surface, yang di atas dan di dalam air, itu dikonekkan dengan pipa ini. Ini material bars yang buat bawa material. Yang ini material bars, ini walk bars, yang ini produknya. Ini fleksibel host yang pipa dari sini, dia disalurkan ke kapal dan dijual ke luar negeri. Seperti itu, ada di domestik dan luar negeri. Jadi fleksibel kayak karet pipanya. Kita mulai the offshore. Jadi dari awal saya bekerja, baru 4 tahun kemudian saya baru megang di offshore. Karena di offshore itu memang benar-benar spesial, Mas. Jadi susah banget untuk masuk ke offshore kalau kita belum pengalaman. Jadi kita harus mendalami dulu untuk onshore facility, baru kita main ke offshore. Left cycle-nya sih seperti itu, karena nggak mungkin ada yang fresh graduate langsung main ke offshore. Selanjutnya, ini adalah Mendo Lang Indah. Waktu saya bekerja di Mendo Lang Indah, posisi saya di sini awalnya adalah offshore planner. Di sini saya cuma 1,5 tahun. Namun karir partnya itu sangat cepat sekali. Jadi saya hanya 2 bulan menjadi offshore planner. Selanjutnya saya didapuk menjadi project control lead dan project control manager yang menghandle 7 proyek selama 1,5 tahun. Kita boleh share dulu pertama kali. Ini untuk yang main do, ini adalah kontraktor yang fokus ke industri offshore. Jadi di laut. Memang background dia memang untuk pekerjaan-pekerjaan offshore. Ini pertama kali kita mengerjakan, saya sih, dari saya sendiri, menjadi offshore planner untuk membuat fasiliti offshore yang memang dia unmanaged. Jadi nggak ada orang yang bisa untuk eksplorasi medias. Ini dari engineering, fokus ke engineering. Biasanya ini orang-orang desain yang fokus. Nyombor. Diskusi seperti inilah. Ini di Kalimantan Timur. Kita fabrikasinya di yard kita sendiri. Ini waktu proses loadout dari mulai darat dikirim ke laut. Ini kemarin kita install di Laut Jawa ya, Mas. yang dekat dengan Lion jatuh itu. Yang di Laut Jika Ampek. Nah, di situ. Ini waktu kita di Wobbas, di kapal kerja. Ini kita nginstall vessel. Ini cinta-l áp. Terima kasih. Ini untuk offline, offshore pipeline Kita instalasinya seperti ini Jadi kita mengerjakan weldingnya di kapal Lalu kita turunkan kawat kapal juga Sampai dia turun selesai Nah ini subsist pool yang tadi saya cerita Pekerjaannya yang menyambungkan antara pipa atas dengan pipa yang bawah Pipa atas dengan pipa bawah laut Ini tim QC Jadi dia hidrotes Ini untuk kerucing kita, kita naik chopper Seperti ini Ini fase drilling Jadi fase drilling setelah itu kita pasang Dilakukannya drilling Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Projek kontrol lead Di sini Ini company-nya beda Tapi sebetulnya pekerjaannya sama Jadi mirip tipikal Jadi kita instalasi pipeline di tengah laut Nah ini dari mulai fase Nah ini dari mulai fase Terima kasih kerana menonton! 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 seorang QC quality control itu kita melihat join-join yang apa namanya ada yang repair atau enggak nah itu posisi kita disitu ini teknologi pelabisan nih ini dia pakai poliuretan mas untuk meng-cover dari apa namanya material base-nya sampai ke surface biar dia enggak kemasukan air terkorosi ini teknik pelabisannya Pak Sulis sih ini kliennya nih lagi ngerjain Brunei sebelum petrolium Brunei selanjutnya posisi saya ketika saya menjadi manager di company sama di menu juga jadi ini pekerjaan pipeline tapi onshore ditanam berarti ini sekitar 14,7 kilo yang dilakukan di Bojonegoro jadi ketika mereka menemukan sumur yang baru mereka bikin facility dan disambungkan dengan pipeline ke facility utamanya untuk didistribusikan seperti ini ketika mereka lowering naruh pipa selamat menikmati nah ini semuanya sama sih dia videonya sama dia untuk pipeline aja jadi pipeline dan facility nah ini ketika saya sudah mengalami sekitar 6 tahun pengalaman sebetulnya untuk sebetulnya untuk bisa masuk ke dalam oil company itu standar experience untuk yang global company ya ketika saya kemarin ikut tes sebetulnya rekormennya itu sekitar 15 tahun experience tapi ketika kita mampu dan mempunyai kapabilitas yang melampaui dari teman-teman yang experience yang lebih itu kita bisa mas sebetulnya dari teman-teman disini untuk bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi kita mulai dari sebetulnya saya nih disini jadi sorry dari turn-turn planner posisi saya masih planner tapi namun cuma 2 minggu karena saya naik posisi ini fasiliti kedua dihadil di balik papan dia instalasi pipeline dari set handil sampai ke offshore dan juga dari handil ke muarabadak ke PT Bada LNG yang di kontak remote area gak ada warung susah cari makanan nah itulah banyak babi ini waktu ngerjain kapalnya di Korea jangkri project ini waktu kita konstruksi kapal untuk membangun kapal yang kita gunakan di Indonesia kita fabrikasi kapalnya di ulasan Korea di Hyundai Yard selamat di ini waktu ngisi jadi ketika dia sudah selesai kapalnya di filling water dari laut biar dia kapalnya naik posisinya seperti ini nah ketika dia sudah ini baru dia digeser-geser, itu namanya takbud yang buat geser-geser ini waktu commissioning ngetes alat safety semuanya sebelum dia berangkat ke Indonesia ini waktu berangkat dikirim dari urusan Korea ke Indonesia ke Tanjung Balai Karimun dekatnya Batam kita mulai install dari proses area sistem semuanya dikerjakan di Indonesia Tanjung Balai Karimun nah ini kontraktor yang ngerjain Saipom sama-sama dari Itali juga cuma dia ada subdiaris di Indonesia yang ngerjain proses area Saipom selamat menikmati selamat menikmati ini untuk Christmas tree Christmas tree itu sebetulnya adalah falloff tapi dia yang dimasukkan ke dalam laut ini produknya FMC Technologies yang sekarang jadi teknik FMC itu adalah perusahaan dari Amerika untuk tekniknya sendiri dari Perancis jadi karena yang perusahaan dari Amerika tadi kolaps maka dibeli oleh teknik teknologinya ini sekarang di ini di di Perancis home base nya ini pertama kali dalam pengalaman saya mengerjakan mengerjakan online gas facility di kedalaman di atas 2000 meter di laut Makassar di di water memang dia di laut dalam jadi semua kayak misalnya kapal alat pengeboran atau apapun dia sistemnya floating dia enggak dia enggak ada panjang ke laut ini waktu fase drilling sekarang bio 7 punyanya Saipem Saipem Mitali Oke jadi jangkrik project adalah jadi ini mereka investment pertama dan satu-satunya di Indonesia jadi yang punya facility di laut dalam yang dimana itu mensupply gas untuk mendukung dari rencana pemerintah dalam meningkatkan energi nasional seperti itu jadi outputnya dari jangkrik project ini adalah gas yang kita jual ke PT Bada dan juga ke pupuk kalting untuk dijadikan pupuk dan amonia yang nantinya akan jadi make up seperti bedak lipstick seperti itu dan juga untuk pembangkit listrik tenaga gas yang nanti akan diceritakan oleh Mas Fari Oke Selanjutnya itu hanya tapi saya hanya dua minggu karena saya posisinya naik jadi waktu itu jadi ini short information nya jadi semua facility kita itu ada di daerah Kalimantan Malam Makassar ini facilities yang sekarang saya pegang khususnya di handil semua sumur di laut namun receiving gas nya ada di darat nah ini yang saya ceritakan Bapak Nafi jadi dia gabung dengan pipanya pertamanya rumah hakam dan FICO Amerika jadi namun saat ini mereka udah produce sendiri pipa sendiri karena gas nya bagus dan siap untuk dijual tanpa adanya pengotor jadi kita bisa jual sendiri pakai pipa kita sendiri nah ini sumur kita di laut dalam di kedalaman 2000 sampai 2500 nah ini kapal kita yang tadi kita fabrikasi sekarang kita eksplorasi dan di bawahnya itu sangat banyak sekali itemnya yang karena dia floating jadi banyak equipment yang ada di dalam laut dalam laut floating nah ini dari penumpulannya itu posisinya pipa pipa drilling itu segini posisinya seperti ini sistemnya nah ini namanya jangkrik 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 manifold jangkrik 4 dir ini sebetulnya adalah sumur sumurnya namanya jangkrik area area nah ini nah ini untuk sedimentasi sipet dari ininya yang didalami oleh anak-anak dari tanik geologi dan geomatika field development field development Kita eksplorasi di Indonesia ini sekitar 20 tahun ke depan Nah disini Pemajaran industri migas itu Saja sih Kalau kita baru fresh graduate baru lulus gitu kan Lulus kita pertanyaan mendasar nih Industri migas ini seperti apa? Disini Ada Saya ngambil dari Herbie Baron Jadi dia mengeluarkan hubungan Kementerian di industri migas Dan klasifikasinya Yang pertama adalah Dari segi tampilan British Petroleum ConocoPhillip Oke Kalau dari segi efisi kontraktor Nah kalau kita sebut dari supplier Supplier itu apa sih? Jadi supplier itu adalah penyaplai Jadi sebetulnya Company client ini Dia memakai jasa ikut kontraktor Untuk bisa mengeksplorasi Membangun Nah untuk membangun Fasilitasnya mereka Dan IPC kontraktor Ini Dia bergantung kepada supplier Untuk membangun fasilitas yang diminta oleh klien Jadi misalnya Kita perlu gas turbin Kita perlu Boiler Untuk membangkitkan Atau kita perlu vessel Nah itu Disini suppliernya Jadi Jadi Ketika Teman-teman disini Mau Masuk ke industri online gas Itu Pastikan dulu Saya mau jadi supplier Atau saya mau menjadi Masuk ke dalam IPC kontraktor Atau saya ke dalam oil company Disini Oke Kira-kira ada pertanyaan gak Dari sini Sebelum kita masuk ke posisi kita Nanti seperti apa Dalam masuk ke Pemain-pemain dalam industri migas Ada pertanyaan dari teman-teman Ada Terkait sejauh ini Pak Udin Sudah ngobrolin tentang Pengalamannya Di Projek kontrol Di Planner Lalu Pemain di industri migas Lanjut dulu aja Lanjut dulu aja deh Kayaknya Boleh Selanjutnya Pertama Peran lulusan teknik Ini menarik sekali Jadi Di Sorry Saya hide dulu nih Ini gak bisa dihati Jadi Peran lulusan teknik Itu sebetulnya Di projek Itu kita ada Tiga step Pertama Engineering Procurement Construction Kalau di fase Engineering Fase Engineering Ini Adalah Fase Dimana Kegiatan Belum dilaksanakan Kegiatan Konstruksi Belum dilaksanakan Tapi kita Sedang Mensimulasikan Kedalam Bentuk gambar Pertama Yang dilakukan Adalah Chemical Engineering Jadi orang-orang Teknik kimia Dia akan Menghitung Mensimulasikan Sebetulnya Fabrik ini Mau dibawa apa Equipment minimal Yang akan kita bangun Itu apa Sistemnya itu apa Itu posisinya Dari Orang kemikal Lalu Posisi Selanjutnya Ketika orang kemikal Sudah men-state Bahwa Saya akan punya Sistem ini 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 Nah Biasanya Dari mekanikal Apa dari Kemikal Itu lari ke mekanikal Mas-mas Jadi Mechanical Jadi Untuk Membangun Sistem ini Itu Equipment Minimal Yang ada Itu harus Ini Ini Itu bagian dari Mechanical Engineer Nah nanti Dari tim Mechanical Engineer Mechanical Kalau disini kita bilang Mechanical Engineering Maka dia fokus Kedalam Desain Jadi Ketika Dari teman-teman Disini Yang Backgroundnya memang Mechanical Engineer Bisa masuk Kedalam Pure Static Mechanical Static Mechanical Kita bikin Kayak Vessel Terus Habis itu Kita bikin Equipment Structure Seperti itu Kalau Kita sebut Kan Mechanical Dibagi dua Static Dan Rotating Kalau dari Teman-teman Disini Kalau Hobinya Mempelajari Mechanica Fluida Seperti itu Nanti Bisa Masuk Kedalam Mechanical Rotating Mechanical Rotating Itu Mempelajarinya Tentang Vesel Vesel Valef Terus Valef Terus Habis itu Tentang Pompa Jadi Misalnya Saya punya Plan Ketika Dia Perlu Pendinginan Misalnya Air Yang Temperatur Yang Di Dalam Boiler Itu Sekitar 500 Derajat Residualnya Lalu Dia Harus Diturunkan Sejauh 170 Derajat Celsius Untuk Dia Bisa Diproduce Lagi Untuk Direbus Kedalam Boiler Untuk Dia Masuk Kedalam Steam Drum Untuk Diproduce Dari Energi Lagi Itu Dari 500 Ke 170 Berapa Kapasitas Cooling Power Yang Dibutuhkan Dan Berapa Fluida Yang Masuk Dan Kecepatan Flow Dari Fluida Tadi Untuk Bisa Menurunkan Secepat Itu Nah Itu Dipelajari Oleh Tim Dari Mekanika Fluida Dari Mekanical Orang Rotating Mas Seperti Itu Mekanika Pompa Yang Dibutuhkan Seberapa Gede Nah Itu Biasanya Orang-orang Desainer Desainer Dari Mekanical Engineer Yang Berpikir Matang Kalau Itu Fokus Samen Ke Apa Namanya Ke Mekanical Engineering Lalu Ada Juga Misalnya Dari Teman-teman Pengen Fokus Ke 3D Modeling Jadi Ada Tiga Orang Mekanical Pertama Adalah Static Rotating Dan 3D Model Jadi Ketika Apa Yang Dibuat Oleh Tim Pure Engineering Dituangkan Dalam 3D Modeling Jadi Kerjaannya Ngedesain Ngedesain 3D Model Yang Sudah Dibuatkan Mechanical Specification Dan Technical Specification Nanti Dia Akan Dilaporkan Ke Orang 3D Model Lalu Dituangkan Dalam Sebuah Gambar Tiga Dimensi Itu Lalu Selanjutnya Dari Tim Mechanical Engineer Apakah Dia Kalau Saya Mas Misalnya Saya Hobi Mengenai Ini Apa Namanya Tentang Pemipaan Jalur Pipa Atau Seperti Apa Bisa Kita Bisa Masuk Kedalam Orang Piping Ketika Semen Suka Dengan Mechanical Technique Terus Tentang Vibration Itu Bisa Masuk Kepiping Yang Mana Nanti Akan Dipelajari Tentang Stress Analisis Dan Itu Yang Dipelajari Oleh Mas Fari I Dulu Waktu Di Daewu Sipmarin Dia Sebagai Piping Engineer Yang Mempelajari Kalau Fluidanya Seperti Ini Kecepatan Seperti Ini Pipa Yang Digunakan Itu Seperti Apa Itu Orang Mechanical Juga Bisa Masuk Kesitu Jadi Dari Engineering Sendiri Peran Lulusan Tekniknya Seperti Itu Itu Sama Juga Ketika Kita Mempelajari Kayak Misalnya Orang Elektro Orang Elektro Dia Kalau Untuk Arus Kuat Dia Fokus Kedalam Electrical Packet Kayak Injeksi Chemical Injeksi Injeksi Kimia Terus Habis Habis Itu Dia Ketrogen Packet Itu Nanti Dia Akan Ke Elektro Jurusan Teknik Elektro Akan Fokus Di Situ Termasuk Juga Tentang Masalah Kabel Wiring Jadi Ketika 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 Output Dari Orang Mechanical Itu Sebesar 11 Kilo Volt Jadi Kabel Apa Yang Digunakan Untuk Mentransfer Dan Voltage Loss Itu Yang Rendah Seperti Apa Dia Dihitung Oleh Tim Dari Elektro Ada Pun Yang Instrument Orang Instrument Engineer Dia Akan Menghitung Field Instrument Jadi Kayak Temperatur Transmitter Pressure Transmitter Dia Mempelajari Semua Sistem Untuk Proteksi Dan Pembacaan Biasanya Untuk Orang Instrument Seperti Itu Yang Biasanya Orang Instrument Itu Biasanya Kebanyakan Dia Menguasai Dari Operation Facility Karena Apa Yang Dibaca Adalah Field Instrument Yang Ada Jadi Seperti Itu Oke Kita Lanjut Dari Engineering Ada yang Tanya Gak Ada ya Lanjut Lagi ya Ada Oke Lanjut Langsung Disimpulkan Kira-kira Teman-teman Mahasiswa Ini Perlunya Apa sih Skill Yang Dibutuhkan Apa sih Kira-kira Untuk Misalkan Mau Meniti karir Di dunianya Pak Udin Pertama Jadi Untuk Meniti karir Di dunia Online GAS Itu Ada Banyak Bidang Jadi Ini kan Tadi Engineering Sekarang Lari ke Prokurmen Prokurmen Itu Lebih Condong Ke Teknik Industri Jadi Kita Melakukan Proses Dari Mulai Six Sigma Six Sigma Jadi Proses Flow Untuk Dia Sampai Barang Datang Ketempatnya Itu yang Dipelajari oleh Tim Prokurmen Disana Ada Buyer Si Tukang Beli Terus Ada Expediter Yang Tukang Ngejar Ngejar Ayo Ayo Cepet Gue Pengennya Ini nih Tiga Bulan Harus Nyampe Sekarang Kamu Tentunya Dimana Nah Itu Expediter Ada Namanya Logistik Logistik Itu yang Memapping Dari Contohnya Kalau Strateginya Kita Akan Dipasang Di Tiga Bulan Kedepan Dan Barang Itu Ready Sekarang Apakah Dia Bisa Naik Kapal Kalau Kapal Dia Berapa Delivery Timenya Kapal Ini Nanti Apakah Dia Ada Kendala Atau Misalnya Coronavirus Ketika Dia Harus Transit Ke Singapura Ada Permasalahan Apa Oke Kita Harus Pake Flag Untuk Biar Lebih Cepat Speed Up Itu Yang Dipelajari Di Orang Procurement Jadi Dia Menganalisa Proses Flow Dari Mulai Vendor Sampai Dia Orang Konstruksi Bisa Memasang Itu Proses Procurement Oke Untuk Selanjutnya Proses Construction Construction Ini Yang Tadi Kita Di Video Menjelaskan Bahwa Pemasangan Item Semua Equipment Equipment Yang Sudah Terkirim Yang Dilakukan Oleh Engineering Ring Dan Dikirim Oleh Orang Procurement Orang Konstruksi Ini Memasang Di Lapangan Jadi Pasang Semuanya Pasang Sampai Dia Siap Untuk Dijalankan Oke Oke Sekarang Selanjutnya Gimana Cara Bisa Masuk Ke Industri Migas Ini Menarik Sekali Jadi Pertama Tahapan Dan Kesulitan Yang Dihadapi Para Lulusan Baru Jadi Pertama Kesulitan Yang Dihadapi Adalah Masuk Ke Industri Migas Itu Gimana Cara Kita Masuk Waduh Mas Saya Minder Mas Saya Tidak Ngerti Apa Jangan Khawatir Pertama Pertama Kalau Kita Mau Masuk Adalah Kita Tau Dulu Kita Mau Masuk Ke Bagian Apa Saya Sukanya Hobinya Desain Mas Misalnya Jadi Cari Perusahaan Yang Fokus Di Bidang Desain Ketika Ketika Misalnya Untuk Kita Meningkatkan Nilai Jual Diri Nilai Jual Diri Biar Kita Dilirik Oleh HRD Atau Dari Si Recuiter Pertama Adalah Sebelum Kita Lulus Apa Yang Harus Kita Ambil Sertifikasinya Contoh Ketika Saya Mau Menjadi Seorang QC Inspector Ketika Kita Mau Jadi QC Inspector Apa Saya Harus Ngambil Non Detructive Test Pertama Seperti Itu Terus Yang Kedua Jadi Selanjutnya Tapi Kayaknya Ada yang Lebih Menarik Lagi Welding Inspector Menarik Satu Step Di Atasnya QC Inspector Nah Di Situ Sertifikasi Sertifikasi Dasar Seperti Itu Yang Meningkatkan Nilai Jual Kalian Terhadap Perusahaan Yang Diminati Jadi Ketika Perusahaan Ngelihat Bahwa Oh Anak Ini Meskipun Fresh Graduate Dia Sudah Punya Sertifikasi Ketika Yang Lain Dia Fresh Graduate Dia Baru Lulus Dan Dia Apa Namanya Dia Baru Lulus Dan Dia Nggak Punya Model Apa Dia Cuma Ya Udah Lulus Saja Berdasarkan Ijasa Pasti Yang Dilirik Yang Punya Sertifikasi Karena Dia Ada Inisiatif Untuk Membangun Karirnya Lebih Cepat Yang Kedua Adalah Kalau Kita Sebut Dia Saya Pernama Senafi Jadi Waktu Itu Pertama Kali Kerja Jadi Karena Lulusan Kita Itu Kurang Dikenal Dari Metalurgi Jadi Orang Itu Apa Namanya Mengesampingkan Mengesampingkan Nah Waktu Itu Saya Pernah Diskusi Sama Teman Jadi Ada Namanya The Power Of Repetition Jadi Kekuatan Dari Perulang Ulangan Jadi Caranya Jangan Pernah Takut Ketika Kita Mengeluarkan Inisiatif Kita Untuk Mencapai Suatu Tujuan Ulangi Ulangi Contohnya Ketika Waktu Itu Saya Sebagai Fresh Graduate Saya Mau Bekerja Di Industri Manufaktur Selama Satu Bulan Saya Ngirim Itu Sehari Bisa Empat Kali Lima Kali CV Dengan Format Yang Sama Jadi Misalnya Di pagi Hari Saya Kiri Permisi Dia Pakai Bahasa Inggris Jadi Saya Mau Apply Posisi Ini Yang Anda Tawarkan Dalam Job Street Atau Lawangan Migas Sebagai Posisi Ini Dan Saya Siap Menjadi Junior Project Control Di Posisi Tersebut Saya Bisa Mengisi Posisi Tersebut Itu Sehari Bisa Lima Kali Dan Salah Satu Kuncinya Adalah Ketika HRD Buka Di Pagi Hari Email Yang Masuk Kedalam Apa Namanya Itu Email Yang Masuk Biasanya Yang Paling Terakhir Biasanya Dia Buka Pagi Hari Jam 7 Berarti Email Yang Paling Terakhir Itu Yang Kebaca Di Paling Atas Betul Nggak Kalau Kita Baca Email Jadi Yang Email Sebelumnya Di Bawa Nah Waktu Email Di Paling Atas Itu Jadi Ketika Saya Sebelum Beraktifitas Jam 5 Atau Jam 6 Saya Kirim Email Saya Kirim Kayak Kita Ngebom Email Ke HRD Bahwa Pagi Pagi Sebelum Dia Baca Dia Masuk Jam 8 Saya Kirim Aja Jam Setengah 8 Atau Jam 8 Kurang Ini Jam 5 Kirim Jam 6 Kirim Jam 7 Kirim Setengah 8 Kirim Kirim Karena Kita Ada Niat Mungkin HRD Bilang Gini Jadi Saya Sebetulnya Nggak Minat Dengan Experience Anda Karena Level Anda Masih Baru Lulus Namun Mungkin Saya Lihat Potensi Anda Dalam Mencapai Tujuan Itu Begitu Tinggi Anda Sungguh-sungguh Untuk Ngeplay Buktinya Apa Buktinya Setiap Hari Kamu Ngirim Ngirim Terus Mungkin Dari itu Kita Dipanggil Ada Kesungguh-sungguhan Kita Dalam Mencoba Pertama Kita Berdoa Tapi Berdoa Harus Ada Usaha Kalau Berdoa Lalu Tidak Ada Usaha Sama 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 Itu Biasanya Lulusan Baru Adalah Cuma Sang Ngirim Satu Email Udah Tinggal Nunggu 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 Kita Coba Aja Tiap Hari Kita Kirim Terserah Kita Lihat-lihat Perusahaannya Kita Kirim-kirim Sesuai Dengan Peminatan Yang Kita Kejar Yang Kedua Itu Tadi Apa Namanya Kita Mempersiapkan Dari Potensi Yang Kita Apa Namanya Yang Kita Mau Rai Kalau Kita Mau Ke Inspektor Kita Harus Sertifikasi Kalau Kita Di Engineering Seperti Apa Mas Oke Kalau Kita Di Engineering Kita Harus Bisa Misalnya AutoCAD Atau Kita Harus Bisa Software 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 Yang Software Yang Basic Solid Work Solid Work PDMS PDMS 3D Model Itu Mas Fari Itu Yang Dulu Jago Ketika Beliau Kerja Di Perusahaan Korea Terus Habis Itu Kan Kita Masih Belum Belum Punya Link Jadi Itu Aja Tebar Tebar CV Selanjutnya Kesulitan Biasanya Yang Dihadapi Itu Terlalu Minder Mas Jadi Ketika Yang Dihadapkan Itu Saingan Ini Are Negeri Gitu Kan Anak Negeri Misalnya ITB UI Nothing Tulus Saja Kalau Di Dunia Kerja Itu Enggak Anak Alumni Selama Selama Beliau Memenuhi Kriteria Memenuhi Kriteria Dia Akan Diambil Banyak Kok Yang Dari Swasta Di Jakarta Gampus Swasta Betul Betul Terisakti UII Gampus Swasta Banyak Itu Lebih Bonafit Yang Ecek Ecek Banyak Kok Selama Selama Dia Tahu Potensinya Jadi Ada Jadi Yang Unik Waktu Itu Ada Teman Kakak Saya Yang Orang Dia Kerja Di Haliburton Dia Sebagai Apa Namanya Mat Engineer Yang Ngurusi Lumpur Kandungan Lumpur Yang Dikeluarkan Waktu Fase Pengeboran Beliau Jurusan Hukum Mas Cuma Dia Mau Mengeluarkan 2.400 Dolar Sekitar 36 Juta 30 Juta Tahun Tahun 2008 2005 Kalau Nggak Sama Buit Segitu Besar Banget Dia Mau Mengeluarkan Untuk Investasi Training Sampai Sekarang Dia Mat Engineer Di Haliburton Brunei Dan Beliau Per day Bisa sampai 2000 US Balik Modal Berkata Lipat Udah Tapi Yang Perlu Ditekankan Adalah Niat Awak Pengen Datiopo Niat Dulu Dia memang Mau Masuk Hukum Itu Dipaksa Oleh Orang Tuanya Sebetulnya Dia Maunya Pengen Sarjana Teknik Jadi Dia Belajar Belajar Ilmu Fisika Kimia Even Dia Bisa Lulus Di Di Hukum Jadi Sebetulnya Itu Hanya Batu Loncatan Sarjana Hanya Batu Loncatan Nama Dia Tapi Setelah Lulus Mau Jadi Apa Itu Terserah Urusan Dia Dia Yang Mau Seperti Itu Jadi Jangan Pernah Berkecil Hati Gali Potensi Apa Yang Kalian Mau Itu Yang Harus Kalian Pejar Selanjutnya Yang Kedua Manajemen Keuangan Dan Sertifikasi Pengembangan Diri Ini Kuncinya Biasanya Pertama Kali Dia Kerja Apalagi Kerja Industri Faktor Kalau Misalnya Fabrikator Kan Dia Manufaktur Kayak Saya Kemarin Waktu Awal Jadi Semi Dia Antara Manufaktur Dengan Instalasi Di Lapangan Dengan IPC Biasanya Ketika Dia Baru Pertama Kali Megang Duit Ini Investasinya Bukan Investasi Investasi Di Bidang Otak Tapi Investasi Di Bidang Barang Contoh Dua Tahun Pertama Dia Investasikan Untuk Membeli Tanah Aku Tukok Noning Lemah Nanti Akan Statis Kalau Kayak Gitu Jadi Di Tiga Tahun Pertama Yang Kalian Lakukan Adalah Memanajemen Gaji Kalian Untuk Pengembangan Diri Untuk Otak Entah Kalian Mau S2 Entah Kalian Mau Sertifikasi Internasional Itu Yang Diutamakan Daripada Kalian Ya Ini sih Balik ke Orangnya Boleh Kalian Beli Investasi Investment Apapun Cuma Kalau Investment Dari Segi Otak Entah Kalian Training Atau Ikut Seminar Internasional Itu Akan Membuka Wawasan Kalian Untuk Kalian Bisa Menjual Lebih Mahal Lagi Di Kurum Kurum VT Kalian Kalian Akan Menyebutkan Bahwa Saya punya Sertifikasi Ini Maka Grade Kalian Untuk Digaji Lebih Tinggi Dari Yang Sebelum Nah Kadang Kadang Biasanya Kalau Biasanya Megang Duit Jalan Jalan Kemana Fonya Ya Biasalah Biasanya Biasanya Kuliah Keci Pas-pasan Kan Bayaran Pas-pasan Saling Pas-pasan Habis itu Banyak Duit Biasanya Kelepasan Kalau Enggak Kalau Dia Memang Apa Namanya Rajin Menabung Uangnya Buat Beli Tanah Nah Itu Atau Investment Ya Itu Enggak Salah Cuma Alangkah Baiknya Duit 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 Awal Itu Untuk Pengembangan Diri Kalian Untuk Memaksimalkan Potensi Yang Ada Di Kalian Untuk Bisa Meningkatkan Nilai Jual Nah Setelah Setelah Kalian Punya Certifikasi Punya Pengalaman Dari 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 Disiplin Ketiga Tadi Saya Adalah Yang Memutir Saya Yang Mengajukan Untuk Perekrutan Orang Dan Saya Juga Yang Mengajukan Untuk Kemotongan Orang Jadi Kapan Orang Di Habiskan Cara Kita Berkomunikasi Dengan Orang Itu Mempengaruhi Dari Kita Sendiri Jadi Contohnya Ketika Kita Menginginkan Data Yang Kita Perlukan Kalau Misalnya Kita Pengen Mendapatkan Data Itu Komunikasinya Seperti Apa Kadang Ada Orang Yang Ya Lu Cari Sendirilah Ya Inilah Tahu Semuanya Yaudah Ambil Atau Datanya Ketika Kita Tidak Membangun Komunikasi Yang Banyak Biasanya Seperti Itu Nah Itu Ada Tekniknya Contohnya Ketika Kita Meminta Data Ke Data Orang Yang Masuk Kerja Di Salah Satu Kabrik Kesulitan Ketika Kita Tidak Bisa Dapat Support Dari Orang Yang Berkewajiban Untuk melakukan Itu Misalnya HRD Dia Susah Tapi Kita Ada Cara Teknik Biasanya Yang saya Lakukan Adalah Ketika Di Dalam Satu Area Dalam Pembangun Konstruksi Itu Ada Namanya Satpam Atau Security Ya mas Dia kan Fincher Dia Absen lah Kayak absen Kalian untuk Masuk Mata kuliah Mas Nafi Absen Di absen Absennya itu kan Nggak bisa dibagi Ya udah Kita Bidin aja Tiap hari Gorengan Kopi Atau Makanan Apatah Selama Satu Bulan Mereka Sungkan Nah Dari Sungkan Itu Kadang-kadang Mereka Bila Gini Pak Nggak Enak Pak Dikirim Terus Ya Nanti Kalau Saya Butuh Bantuan Aja Pak Bapak Bantu Ya Jadi Membangun Relasi Model Model Klasik Setelah Itu Mereka Kasih Kedeng Ke Kita Itu Itu Adalah Teknik Yang Salah Satu Cara Yang Sebetulnya Simple Tapi Efektif Kayak Gitu Daripada Kita Yang Frontal Nah Untuk Yang Relasi Pertemanan Itu Ketika Kita Bekerja Dengan Bagus Sebetulnya Orang kerja Itu Nggak Perlu Pinter Yang penting Dia Rajin Komunikasinya Baik Lalu Dimandatkan Apa yang Dimandatkan Dia Dikerjakan Dengan Baik Dan Jujur Dan Jujur Mudah Sekali Untuk Kita Dapat Kertemalan Yang Mudah Dan Sampai Sekarang Pun Kebetulnya Kalau Meskipun Saya Sudah Kerja Di Sini Mas Nafi Banyak Kawaran Dari Luar Yang Gajinya Lebih Gede Dan Itu Teman Teman Dulu Teman Teman Kerja Si Proyek Yang Dulu Eh Kamu Dimana Bantuin Gue Aku Masih Banyak Nah Itu Kalau Ketika Kita Sudah Tiga Tahun Empat Tahun Itu Datang Terus Ditawarin Eh Lu Mau gak Gaji Segini Ada Lewangan Enggak Enak Soalnya Kontraku Masih Ada Jadi Sempet Dulu Saya Sudah Keterima Dari Fase Dari Rekin Ke Mindu Waktu itu Saya Masih Di Brunei Nah Waktu itu Saya Masih Penerbangan Saya Bikin Status Flag Surabaya Finish Project And Ready To Holiday Gitu Kan Itu Teman Teman Banyak Beritah Eh Itu Udah Ngagur Sini Bantuin Gue Doang Ke Katar Ini Lagi Ngerjain Solar Panel Terus Ada Lagi Eh Bantuin Doang Ke Batam Ini Gue Lagi Ngerjain Ini Gitu Jadi Sebenarnya Simple Banget Ketika Kita Kerja Jujur Kita Kerja Dengan Apa Namanya Dengan Integritas Itu Semuanya Dateng Gak 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 Sebenarnya Sebenarnya Balik Kita Sendiri Cara Kita Dalam Berkomunikasi Sebenarnya Kalau kita Kerja Kerja Yaudah Kerja Gak Gak Niat-niat Korupsi Dan Yang Paling Gokil Kemarin Saya Sempet Masukin Sekitar 30 Orang Ke Papua Jadi Bos Saya Waktu Di Mendo Dia bilang Gini Gue Percaya Sama Lu Itu Orang India Sama Orang Prancis Aku Percaya Sama Kamu Kamu Carikan Orang Welder Atau Supervisor Ataupun Sebanyak Banyaknya Kirim ke Saya Saya Butuh Orang Nah Terus Ada lagi Kalau Dia Di Level Engineer Kemarin Saya Masukin Teman Saya Anak Teknik Sistem Transpostasi Laut Sama Anak Perkapalan Jadi Dia Teman Tetangga Teman Ngopi Jadi Waktu Itu Saya Bilang Gini Kamu Nyari Orang Lagi Enggak Bos Orang India Jadi Ya Nih Saya Lagi Nyari Orang Tapi Saya Nggak Mau Milih Ujung Dalam Karun Yaudah Nih Dari Saya Nih Ada Orang Nih Teman Saya Ya Oke Kalau Dia Nggak Perform Gimana Gue Bilang Gini Kalau Orang Ini Nggak Perform Waktu Itu Saya Masih Kerja Di Perusahaan Itu Kalau Orang Ini Nggak Perform Silahkan Tepat Saya Kalau Perform Ya Anda Apa namanya Nanti harus yakin Dengan Apa yang saya kasih Dan Perform memang perform Selanjutnya Meskipun Saya Nggak Kerja Di Situ Bahkan Seorang Fresh Gribet Pun Tapi Saya Tahu Backgroundnya Seperti Apa Meskipun Ini Fresh Gribet Tapi Saya Ngerti Orangnya Seperti Apa Keuletan Dia Mau Belajar Seperti Apa Masuk Mas Kemarin Baru Aja Ini Masuk Seperti Itu Itu Adalah Relasi Pertamanan Yang Dibangun Berdasarkan Kejujuran Dan Integritas Jadi Sampai Sekarang Pun Mereka Masih Percaya Nah Terus Ini Tips And Trick Interview Untuk Para Rulusan Baru Nah Yang Paling Yang Paling 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 Kalian Jangan Menyebutkan Gaji Jadi Waktu Pertama Kali Saya Interview Dan Diterima Mas Jadi Perusahaan Itu Nanya Lu Mau Gaji Berapa Disini Kok Kamu Nggak Nulis Expected Salary Nah Waktu Itu Saya Cerita Gini Seperti Ini Pak Sebetulnya Saya Ini Pengen Banget Kerja Di Lapangan Pengen Kerja Kayak Orang Orang Itu Di Lapangan Naik Ngeliat Di Industri Mining Yang Besar Saya Mau Digaji Berapapun Saya Siap Karena Saya Nggak Punya Keilmuan Yang Cukup Untuk Dijual Even Saya Sudah Sertifikasi Ya Mas Walaupun Sudah Punya Sertifikasi Kompetensi Jadi Waktu Saya Belum Punya Pengalaman Saya Bilang Berapapun Bapak Bayar Pasti Bapak Punya Level Untuk Saya Level Untuk Engineer Baru Itu Sudah Tahu Sebetulnya Saya Nggak Mau Menyebutkan Berapa Expected Salari Saya Karena Saya Nggak Punya Keilmuan Untuk Dijual Jadi Terserah Bapak Mau Gaji Saya Seberapa Orang Akan Lebih Interes Seperti Itu Mas Setiap Bulan Cuma Bisa Nabung Sejuta Saya Dulu Dibawa UMR Pertama Kali Kerja Sebelum Dikirim Kosta WMR 3.300.000 Saya Diterima 3.100.000 Tapi Nothing Tulus Selama Itu Bisa Meningkatkan Pengembangan Diri Kita Orang Nggak Bisa Langsung Gaji Besar Biasanya Orang Kalau Langsung Gaji Besar Di Perusahaan Yang Bonavit Itu Dia Tidak Tahu Proses Flow Dari Awal Sampai Akhir Dari Mulai Dia Kalau Misalnya Di Industri Oil Gas Dia Nggak Akan Pernah Tahu Life Cycle Pekerjaan Di Pendor Dari Awal Dia Fabrikasi Sampai Dia Konstruksi Ketika Kita Mengalami Step Dari Perusahaan Kecil Sampai Perusahaan Besar Maka Orang Itu Gak Esok Ditipu Ketika Dia Di Perusahaan Besar Nah Itu Yang Jadi Basis Saya Ketika Saya Masuk Ke Perusahaan Kecil Lalu Waktu Itu Jadi Pengalaman Yang Saya Dapatkan Adalah Ketika Saya Lebih Matang Ketika Saya Kerja Di Perusahaan Kontraktor Perusahaan Kontraktor Multinasional Nah Yang Kedua Tips And Trick Interview Jadi Pertama Kuasai Materi Apa Yang Mau Disajikan Untuk Para Lulusan Baru Misalnya Saya Mau Jadi Desainer Gitu Kan Saya Mau Jadi Desainer Atau Saya Jadi Mechanical Engineer Ya Udah Belajar Belajarnya Apa Misalnya Mechanica Teknik Di Dalam Terus Bidang Yang Mau Digeluti Misalnya Mechanical Engineer Saya Tentang Piping Mechanical Piping Mechanical Itu Apa Pipanya Boiler Pipanya Heat Accenger Belajar Aja Mac Flu Lagi Atau Apa Namanya Termodinamika Itu Yang Dipelajari Itu Dipelajari Karena Kalau Biasanya First Grade Yang Dites Adalah Ilmu Dasar Dari Bidang Yang Dikeluti Contoh Kalau Misalnya Dia hobinya Tentang Mechanical Struktur Dia Akan Dites Tek Ini Mekanika Teknik Karena Dia Jadi Biasanya Orang Orang Kayak Gajinya Memang Mahal Karena Dia Yang Memastikan Contoh Simplenya Ada Senior Saya Orang Sipil Jadi Dia Sebagai Mechanical Structure Jadi Beliau Itu Memastikan Scaffolding Scaffolding Yang Perangcah Yang Dipasang Di Equipment Itu Berdiri Tegak Sekitar 80 Meter Gimana Cara Mengikatnya Nanti Biar Dia Tidak Ambrol Biar Tidak Goyang Tidak Tidak Kena Angin Terus Dia Memastikan Bahwa Hitungannya Itu Benar-benar Tepat Nah Itu Itu Memang Gajinya Mahal Banget Nah Ilmune Mas Ilmune Itu Cuma Mektek Mektek Iya Tumpuan Ini Tumpuan Itu Kaya Reaksi Betul Ketika Dia Ketika Pernah Kejadian Kita Melakukan Simulasi Dan Gagal Simulasi Itu Digunakan Menggunakan Software Software Yang Buat Ansis Ketika Ansis Itu Beleset Sebetulnya Ansis Yang Beleset Tapi Hitungan Dari Mechanical Structure Yang Kelupaan Untuk Memasukkan Gaya Dimasukkan Di Beberapa Titik Itu Dari Lead Mechanical Structure Dia Menghitung Secara Manual Dengan Menggunakan Pendekatan Mechanical Teknik Apa Mektek Mektek Disini 10 Newton Kok Punyamu Cuma 3 Newton Ada Yang Salah Ini Dari Tari Oh Titiknya Belum Ketamu Di Ansis Kenapa Kamu Tidak Masukkan Gaya Yang Disini Disudut Ini Jadi Sebetulnya Orang Yang Semakin Hebat Adalah Orang Yang Paham Fundamental Fundamental Ilmu Bidang Keahlian Dasar Itu Memang Harusnya Malah Yang Paling Penting Ini Buktinya Dengan Skill Yang Seperti Itu Ketika Terverifikasi Malah Dia Yang Sampai Bilan Gajinya Paling Mahal Malah Memang Paling Mahal Dan Kerjaannya Cuma Evaluasi Jadi Ketika Anak Buah Anak Buahnya Itungan Offshore Verifikatornya Digambar Biasa Mas Saya Baru Pertama Kali Ngeliat Orang Itu Dan Dia Cuma Model Kalkulator Sama Itu Tok Kalkulator Sama Simpel Banget Ya Itu Mas Jadi Jadi Interview Trik interview Adalah Jangan Pernah Takut Belajar Sesuai Bidang Yang Diambil Pengennya Ambil Apa Sesuai Posisi Pahami Posisi Itu Ngapain Kira-kira Bidang Dari Bidang Itu Skill Yang Dipunyai Apa Ada Di Mata Kuliah Apa Berarti Iya Kayak Gitu Background Banget Basic Banget Ini Buat Mata Kuliah Dasar Itu Pentingnya Mata Kuliah Dasar Itu Ilmu Ilmu Dasar Yang Harus Dipahami Nah Ini Kebetulan Saya Begamek Di Teman-teman Untag Ini MKM1 Mekanika Dan Kekuatan Material Kalau Kalau Kalian Hobi Untuk Menjadi Seorang Construction Engineer Ataupun Designer Itu Basisnya Itu Batengin Ilmu Mekanika Teknik Karena Dia Kuncinya Kalau Enggak Kalian Akan Habis Dimakan Sama Klien Sama Kampeninya Basisnya Dari Apa Apa Hitungannya Kayak Gitu Oke Oke Tapi Yang Bisa Dibat Bawa Orang Yang Paham Itu Biasanya Karir Lebih Karir Path Lebih Cepet Terus Oke Ini Mau Tidak Mau Harus Saya Potong Ini Mohon Maaf Sekali Terutama Itu Yang Bisa Saya Ambil Dari Menterinya Baudin Kalau Kita Emang Mau Pertama Kita Harus Mengetahui Di Industri Oil Gas Itu Apa Ada Yang Namanya Oil Company Ada EBC Ada Supplier Kita Mau Ber Kecimpung Dimananya Kita Harus Tahu Dulu Harus Mempelajari Itu Yang Pengetahuan Apa Yang Harus Kita Tahu Untuk Yang Kita Punyai Untuk Di Dunia Migas Harus Mengetahui Jenis-jenis Perusahaannya Apa Kalau Kita Hubungkan Dengan Yang Kita Punya Yang Harus Dipunyai Oleh Lulusan Terutama Fresh Graduate Entah Dari Teknik Entah Terutama Teknik Mesin Yang Jelas Sebetulnya Adalah Jangan Hanya Berharap Pada Mata Kuliah Saja Karena Kebanyakan Ilmu Ada Di Luar Perkuliahan Contohnya Ada Beberapa Kompetensi Kompetensi Yang Harus Diambil Jadi Investasikan Awal-awal Gaji Untuk Investasi Investasi Otak Cari Training Training Apapun Untuk Menjadi Bekal Teman-teman Yang Bisa Teman-teman Jual Di Perusahaan Betul Terima kasih Pak Udin Atas Sharingnya Banyak Sekali Panjang Sekali Lebih dari 1 jam 40 menit Lebih dari 1 jam Ini Ini Tidak Saya Potong Bisa Sampai Sore Kita Nanti Sangat Luas Berkembangnya Cepet Banget Teknologinya Cepet Banget Kalau Gitu Kita Langsung Ajar Sama Pemacari Kedua Pak Fikri Masih Disini Atau Gimana Halo Disini Masih Disini Pak Fikri Oke Oke Panjang Sekali Kita Pak Fikri Tadi Penjelasannya Pak Udin Oke Sekarang Coba Kita Dengarkan Sharing Dari Pak Fikri Pak Fikri Ini Bekerja Sekarang Ada Di PJB Pak Pembangkitan Jawa Bali Oke Bisa Dimulai Pak Langsung Pak Fikri Langsung Siap 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 Selepas Selepas Sampai Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Pak Selamat pagi Ada disini Mas Soni Pambude Agung Nur Kolis Mas Dimas Terus Seno Dan teman-teman Yang Lain Total Yang disini Ada 86 84 Semoga Tidak Semoga Tidak Karena Ini Sudah Mau Waktu-waktu Kritis Sebenarnya Materi Saya Ini Ini Coba Share Screen Dulu Ya Materi Saya Ini Tidak Akan Lebih Dari 10 Menit Sepertinya Saya Akan Banyak Bincang Bincang Dulu Dengan Teman-teman Disini Halo Sudah Bisa Dilihat Bisa Bisa Oke Ini Sifatnya Sharing Season Dulu Millennials Industrial Revolution With New Normal Seperti itu Pak Nafi Jadi tambahan Siap Buat Menghadapi New Normal Materi Saya Sebenarnya Singkat Karena Saya Yakin Nanti Mas Udin Nanti Akan Menjelaskan Secara Hard Kill Tapi Saya Akan Memberikan Sebuah Materi Yang Cukup Dari Sisi Yang Lain Perkenalkan Nama Saya Fahri 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 Udin Asli Weng Gersik Ayah Dua Anak Membelilah Sudah Dua Penghobi Sepeda Sama Hobi Main Musik Disini Teman-teman Mesin Biasanya Suka Asik Bengkel Sama Saya S1 Dari Teknik Material Metallurgi Angkatan 2009 Oh iya Pak Nafi Disini Ada Anak Himpunan Saya Mau Tanya Ada Banyak Ini Ketengkotnya Disini Semua Ini Oh iya Oke Ketuanya Siapa Mas Nafi Kalau Gak Salah Adi Ada Mas Adi 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 Keri Saya Ini Bakalan Gak Terlalu Lama Mas Adi Untuk Impunan Mesin Untak Ini Program Andalannya Apa Mati Ayo Program Andalan Ya Satu Program Andalan Ya Kayak LKMM Jadi Pembentukan Karakter Jadi Program Tahunan Potensi Potensi Yang Tidak Dapat Di Kampus Jadi Kita Jelaskan Di Acara Itu Training Berarti Training Berbasis Training Halo Ini Anak Bengkel Ada Mas Ya Sejenis Itu Pak Ya Ya Sejenis Itu Ya 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 Sejenis Itu Yang Orang Benkel Orang 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 Perbengkelan Perbengkelan Yang Bergelut Di bidang Bengkel Teman-teman Sing Bongkar-bongkar Berenang Di Lab PP Kalau Enggak Saya Ya Kalau Tidak Bengkel Tapi Sayang Sekarang Lagi Lanjut Jadi Kenapa Saya Tanya Satu-satu Karena Sebenarnya Latar belakang Kita Semua Yang Mas Barudin Jelaskan Mungkin Gak Banyak Orang Tau Ya Karena Mas Barudin Sendiri Ini Adalah Ketua Dari Pembentukan Dari Mobil Listrik Mobil Listrik Mobil Ini Hidrogen Hidrogen Listrik Listrik Baru Ke Energi Kinetik Jadi Apa yang Menjadi Daya Tarik Dari Teman-teman Mahasiswa Nanti Adalah Aktivitas Mahasiswa Teman-teman Baik Yang Bengkel Nanti Yang Sering Servis Yang Bikin Program Paunan Maupun Himpunan Itu Yang Jadi Harga Jual Teman-teman Nantinya Dan Gak Ada Yang Pernah Tau Kenapa Mas Udin Bisa Setanggar Itu Karena Memang Memang Fondasinya Seperti Itu Nah Saya Sebenarnya Sama Dengan Teman-teman Yang Lain Saya Bukit Cimpung Di BTI Sering Auran Mas Nafi Lagi Melerai Waktu Warah-warah Ini Sudah Lagi Melerai Seperti Itu Bukan Sesuatu Yang Perlu Di Bancang Juga Jadi Untuk Pengalaman Pekerja Di Sini Saya Tukup Lama Di Jawa Korea Ya Teman-teman Kita Ngerjain Projeknya Di Aberdeen UK Sama Di Australia Ini Ingenery Seperti Apa Yang Dikatakan Sama Mas Udin Tadi Karena Industri Itu Sangat Bergejolak Akhirnya Saya Pindah Industri Core Business Pembangkit Listrik Jadi Ini Saya Apresiasi Dari Mas Nafi Pak Nafi Pak Dosen Karena Sudah Menghadirkan Dua orang Dengan Core Business Energy Yang Sama Yang Sama Beda Bidangnya Berbeda Pegangan Minyak Yang satunya Pegangannya Listrik Saya Nggak Ngerti Teman-teman GB Itu Apa PT Jawa Bali Atau Bank Jawa Bali Tetapi Begitu Saya Tahu Kalau Pembangkit Jawa Bali Itu Ada Di Python Sama Green Saya Baru Tahu Saya Baru Masuk Tahun 2016 Sekarang Di Otis Management Jadi Melulis Pemadaman Bukan Pemadaman Listrik Jadi Kalau Ada Listrik Teman-teman Disitu Yang Padam Jangan Ke Saya Karena Itu Pln Jadi Ini Adalah Saya Beri Segembaran Singkat Overview Profil Perusahaan Ini Teklan Kita Pembangkit Listrik Terpercaya Kini Dan Mendatang Jadi Perusahaan Anak Perusahaan Bm lebih Tepatnya Perusahaan Indonesia Saya Beralih Dari Perusahaan Korea Asing Ke Perusahaan Bm Jadinya Saya Bisa Bercerita Lebih Banyak Juga Di Dua Kaki Yang Sama Dari Oil Gas Ke Membangkit Listrik Disini Bisa Kita Lihat PJB Ini Anak Perusahaan PLN Jadi Banyak Kali Anak Perusahaannya Juga Dan Cucu Perusahaan Kemudian Disini Ada PJB Dan PLN Apa yang Membedakan Kita Bergeraknya Di Industri Yang Upstream Di Sisi Hulu Kalau Mas Udin Tadi Cerita Ada Hulu Hilir Dan Tengah Ini Kita Di Sisi Upstream Atau Bulunya Jadi Kita Membangkit Listrik Dan PLN Nanti Dibarin Dari Sisi Sutet Kalau Teman-teman Disitu Tahu Ada Ini Tower Listrik Gede Kemudian Sampai Ke Dita Ke Rumah-rumah Seperti Ini Wilayah Operasional Kita Dan Lampurilah Kantor PJB Ini Tidak Terlalu Jauh Jauh Di Jakarta Kalau Teman-teman Tahu Itu Ada Di Ketintang Surabaya Untek Ini Dimana Semolowaru Beratang Beratang Berarti Dekat Jadi Kita Mengoprakkan 9 unit Yang Paling Besar Mungkin Paling Besar Se-Indonesia Memiliki 27 unit Membangkit Tersebar Di seluruh Indonesia Anak Perusahaan Juga Banyak Seperti Ini Unit-unit Besar Kita Disitu Ada Gresik Muara Karang Di Jakarta Paiton Ada Juga Di Jawa Barat Bekasi Tempat Saya Ada Juga Puara Karang Sama Di Malang Malang Ini Membangkit LTA Di Karang Kartes Disitu Membangkit Listrik Tenaga Air Ini Work Area Saya Di Unit Saya Ini Standar Di Makanya Sepertinya Nah Ini Saya Mau Ceritakan Di Otis Management Secara Bahasa Otis Itu Pemadaman Kapan Maksudnya Shutdown Unit Atau Kembali Kalau Teman-teman Tahu Punya Komputer Kita Yang Ngurusi Komputer Komputer Itu Nanti Akan Dimengken Atau Dimatikan Kita Ngurusi Gastrobin Maintenance Yang Pertama Kemudian Ngurusin Budget Dan Planning Kemudian Kita Kita Menilai Apakah Gastrobin Itu Layak Dioperasikan Kembali Apakah Ada Geza Sebenarnya Juga Ketika Dibatakan Insinyur Mesin Itu Adalah Dokter MC Seperti Itu Sepertinya Dimana Di Apat Kemudian Kita Mengembangkan Beberapa Teknologi Gastrobin Ini Saya Tampilkan Ada Empat Pemang Besar Alstom Alstom CBC Pemang Pemang Besar Di Dunia Mungkin Ya Untuk Saat Nah Ini Saya Pengen Cerita Sedikit Berskope Saya Di Sini Ada Stubing Maintenance Sini Ngapain Sini Kita Ngurusin Overhaul Overhaul Itu Bongkar Total Kalau Tengah Overhaul Pedal Motor Kita Perintil Perintilannya Semua Kita Cek Semua Satu Kita Lakukan Seperti Pengetahuan Kemudian Kita Lakukan Pembang Ini ada Mata kuliah Yang Dibukkan Kira-kira Linier Sama Semua Ini Pesawat Pesawat Tenaga Itu Disini Namanya MKE Mesin Konversi Energy Sama 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 Skill Yang Dibutuhkan NDE WI AK3 Umum Tapi Kalau Masuk PJB Belum Dapat Biasanya Nanti Akan Ditrainingkan Seperti Kemudian Asesmen Asesmen Ini Kita Menilai Gastrobin Itu Layak Enggak Untuk Operasikan 20 Lagi Atau Kerusakan Kerusakannya Seperti Apa Jadi Ini Skop-skoopnya Seperti Ini Jadi Final Analysis Kita Ketika Dibutuhkan Dua Mata Kuliah Dibutuhkan Juga Sama Dengan Jurusan Teknik Mesin Mungkin Mungkin Atau Butuh Penyesuaian Disini Ada Refractory Karena Ini Material Banget Pak Nabi Kemudian Disini Ada Skill-skill Yang Dibutuhkan Juga Selanjutnya Maintenance Planning Kita Juga Nyusun Budgeting Kemudian Menentukan Unit mana Yang harus Dishutdown Supaya Kita Lakukan Perbaikan Karena Enggak Semudah Itu Enggak Semudah Itu Berguso Buat Mematikan Gas Turbin Secara Mendadak Karena Kita Harus Melihat Kondisi Jaringan Atau Kebutuhan Listrik Kenapa Karena Bisa Mengakibatkan Blackout Seluruh Jawa Timur Atau Bahkan Seluruh Jawa Seperti Kemarin Ada Blackout Itu Ada Gangguan Gangguan Di Sisi Transmisi Seperti Jadi Apa Yang Mas Fakuddin Tadi Jelaskan Terkait Masalah Project Planning Dan Sebagainya Itu Ada Di Sini Echotech Lajemen Dasar Itu Ada Di Kemudian Yang Menarik Adalah Kita Bisa Tahu Teknologi Semua Hampir Semua 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 Pemain Besar Mulai Dari Alstom GE Siemens Kita Tahu Dari Mereka Penjelasan Mereka Karena Mereka Dagang Mereka Menjelaskan Gas Turbin Mereka Saling Saling Berkompetisi Saling Apa Ya Menjual Karena Kita Yang Punya Tengok Karena Kita Yang Punya Duit Jadi Kita Akan Membeli Mana Yang Paling Meyakinkan Seperti Itu Jadi Ada Upgrade Dan Retrofit Upgrade Itu Menaikan Kemampuan Kalian Atau Gas Turbin Kalian Retrofit Itu Nanti Memperbaiki Mana Mana Sekiranya Obsolet Atau Sudah Jadul Dan Kemampuan Bahasa Inggris Ini Penting Bahwa Pas Kalian Gak Cuma Don't Smoking Area Area Gitu Ya Jadi Penting Untuk Berkomunikasi Di Era Saat Ini Seperti Itu Kemudian Yang Paling Menarik Adalah Sebenarnya Prospek Power Plan Atau Power Generation Ini Sebenarnya Menyebabkan Saya Mungkin Pindah Dari Oil Gas Ke Power Energy Karena Menurut Saya Menurut Saya Sekarang Sefrone Sekalipun Itu Yang Dulu Deklare Bawasanya Oil Company Itu Sekarang Jadi Energy Company Kenapa Karena Sekarang Ada Shifting Shifting Dari Yang Namanya Minyak Oil Gas Itu Kemudian Dilihat Dari Sisi Rupiahnya Lebih Murah Solar Shell Ternyata Sama-sama Menguntungkan Jadi Orang-orang Sekarang Atau Perusahaan-perusahaan Besar Sekarang Menginventasikan Unit-unit Oil Gas Labanya Untuk Membeli Sebuah Unit-unit Pembangkit Seperti itu Disini Kita Lihat Ada More Workers Yang Diserap Artinya Disini Nanti Kedepannya Pembangkit Pembangkitan Dari Sisi Solar Shell Gas Turbin PLTU Nanti Akan Banyak Menyerap Tenaga Kerja Mungkin Yang disini Saat ini Mungkin Pemainnya Adalah Cina Pembangkit PLTU Cina Kalau EBT Itu Dari Jerman Maupun Perancis Jadi Bisa Mempersiapkan Hal itu Ini Opportunities Masa depan Ya Teknologi Masa depan Saya suka Ketika Melihat Dari dunia Oil Gas Ke dunia Power Plan Itu Karena Power Plan Ini Sangat Berkembang Pesat Karena Orang Sekarang Sudah Mengurangi Residu Karbon Karbon Dioksida Jadi Berlomba Lomba Seperti ini Ada Teknologi Pembangkit CO2 Bayangkan CO2 Yang Kita Biasa Menghirup O2 Kemudian Kita Mengembuskan CO2 Itu Bisa Jadi Pembangkit Jadi Pembangkit Pun Sekala Rumah Itu Seper Sepuluh Dari Pembangkit Gas Turbin Dan Itu Bisa Menerangi Hampir Satu Komplek Industri Bisa Seperti itu Kemudian Ada Traffic Power Wind Turbin Ini Bisa Dipasang Di Tol Tol Kemudian Ini Juga Sataran Kita PJB PLN Pertamina Pertamina Sekalipun Oil Gas Itu Bergerak Di Pembangkit Listrik Rumah Karena Ini Sangat Menjanjikan Dan Dan Lebih Murah Karena Kita Pingin Ada Power Bank Kalau Teman-teman Disini Mungkin Power Bank Paling Gede 25.000 MH Jadi Nantinya Akan Disesuaikan Power Bank Itu Skala Rumah Jadi Teman-teman Tidak usah Repot-repot Tagian Listrik Milja Atau Apa Sesuaikan Dengan Kebutuhan Saja Dan Disini Trendnya Sekarang Mikro Hidro Sedikit Ada air Jadinya Mikro Hidro Sedikit Ada Aliran Air Atau Gembusan Apapun Itu Jadikan Pembangkit Jadi Sangat-sangat Potensial Apalagi Di Indonesia Nah Ini Yang Di luar Materi Sebenarnya Saya Pengen Membuka Wawasan Teman-teman Ada Namanya VUCA Atau Ini Singkatan Namanya Volatility Uncertainty Complexity Dan Ambiguity Ini Pernah Diperkenankan Oleh Warren Dennis Kalau Masalah Di tahun 1980-an Ini Untuk Menggambarkan Kondisi Dimana Sekarang Dunia itu Hampir Gak bisa Dipredisi Gak bisa Diramalkan Seperti dulu Industri 1990-an Atau 1960-an Karena Pangsa pasar Itu sangat Bergejola Di sini Kita bisa Lihat Di Skema Industri 4.0 Dari Yang Namanya Dulu Kita Tenaga Uap Kemudian Ganti Mas Production Ada Electricity Dimana Listrik Sudah Ditemukan Selanjutnya Di tahun 1960-an Sekian Sudah Ditemukan Komputer Jadi Kita sudah Memulai Komputer Dan Sekarang Kita Mengenal Teknologi Yang namanya AI Artificial Intelligence Itu harus Bisa Memikirkan Caranya Disidia Sendiri Dan Ini Sudah Kita Lakukan Di PJB Di Pembangkit Air Jadi Nanti Bukaan Valef Kemudian Panel Solar Cell Itu Akan Buka-buka Sendiri Sesuai Dengan Kebutuhan Dari Solar Cell Seperti Ini Yang Menarik Adalah Fenamal Vuka Ini Sudah Terjadi Dari Dulu Dan Ini Yang Saya Ambil Di Akhir-akhir Ini Tahun 2016 Ini Namanya Henjin Shipping Ini Temannya Perusahaan Saya Dulu Ini Dulu Perusahaan Yang Baik-baik Saja Jadi Nggak Ada Apa-apa Nggak Ada Isu PHK Seperti Sekarang Dulu Baik-baik Saja Tapi Karena Ada Gejolak Tiba-tiba Ada Perang Dagang Shipping Antara Merx Atau Perusahaan Shipping Cina Itu Mereka Ada Banting-banting Harga Dan Dia Bersih Keket Dengan Harganya Dia Sehingga Dia Banyak Masalah Hutang Mana-mana Akhirnya KDB Ini Menarik Dukungan Finansial Ke Hanjin Ini BMN Bisa Dikatakan Seperti Itu Hanjin Shipping Jadi Sangat Plain-plan Atau Sangat Ambigu Sekarang Itu Industri Kemudian Ada lagi Industri Yang namanya Nokia Teman-teman Mungkin Tahu Nokia Yang Dulunya Tahan Tahan Banting Nokia NK Juga Pernah Digodang-godang HP Gaming Sekarang Juga Tidak Terlalu Booming Tapi Saya Akui Salud Nokia Sama Garuda Ini Meskipun Diterpa Dengan Segala Kondisi Keuangan Dengan Kondisi Covid Seperti ini Tidak Seperti 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 Nyonya Menir Nyesuaikan Kondisi Lingkungan Sekarang Yang Sangat Disruptif Atau Pendada Tiba-tiba Seperti Nah Ini Saya Coba Perkecil Secara Personal Sebenarnya Gimana Si Pak Kalau Kita Menghadapi VUKA Ini Secara Personal Yang Pertama Perbanyak Teman-teman Kalian Kalau Ada Istilah Satu Musuh Itu Terlalu Banyak Seribu Kawannya Terlalu Sedikit Itu Benar Dan Ketika Nanti Di Lulusan Jangan Pernah Memutus Silat Silat Rohmi Di Grup WhatsApp Baco Kemudian Left chat Salah Paham Politik Sedikit Langsung Left chat Itu Mohon Dikurangilah Karena Kita Sama-sama Teman Silat Rohmi Harus Dijaga Seperti Kemudian Pasien Atau Keren Sebenarnya Anda Boleh Menentukan Saya Pengen Ini Pak Saya Pengen Ini Pak Dunia Oil Gas Atau Power Plan Itu Sangat Bagus Saya Rekomendasikan Tetapi Jangan Jangan Lupakan Anda Apa Ya Butuh Refresion Anda Butuh Patience Kalau Anda Suka Yang Namanya Design Gambar Gambar Atau Apapun Meskipun Anda Adalah Mahasiswa Mesin Itu Bisa Jadi Edut Karena Sekarang Apa Dunia Itu Bergeco Tidak Harus Meminta Spesifikasi Seperti Ini Seperti Itu Dan Anda Harus Tetap Bergerak Seperti Itu Jangan 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 Anda Yang Dulunya Teknik Mesin Yang Suka DKAV Kerjanya Di Tokopedia Jadinya Apa Jadi Marketplace Jadi Sekarang Itu Sangat Dinamis Serapan Tenaga Kerja Jadi Saya Kalau Dari Saya Kembangkan Karir Anda Dan Pasien Anda Siapa Tahu Itu Cocok Siapa Tahu Itu Akan Match Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Coba Memulai Hal Baru Contoh Belajar Bahasa Ini Paling Simple Bahasa Sebenarnya Jawa Teman Teman Bisa Belajar Bahasa Inggris Apakah Cuma Daily Speaking Aja Atau Cuma Nulis Nulis Status Aja It's Okay Cuma Anda Harus Mengimprove Lagi Karena Tuntutan Zaman Sekarang Lebih Dikenakan Kehal yang Baru Orang Sekarang Tidak Cuma Bahasa Inggris Sekarang Coba Kita Pikir Teman Teman Tentang Lulus Bareng Bareng Dengan Teman Teman Dari Itats Dari Ubaya Dari Itts Dari Itb Dari UPI Sama-sama Nilainya Bagus IPK Bagus Sama-sama Aktifis mahasiswa Katakan Ketua Himpunan Kemudian Kita Dari Recruiter Apa yang bisa dilihat Apa yang menjadi Edit value Kalian Mungkin Kalian adalah Ketua B B B A Atau Jago Dari Bahasa Nah Ini Jadi Edit value Kalian Mumpung Sekarang Industri Tidak Monoton Jadi Menyesuaikan Gejolak Pasal Dan Yang terakhir Adoptif Ini Sangat Relevan Dengan Kondisi Sekarang Karena Mungkin Kuliah Tetap Buka Di mana Kita Harus Megang Praktek Ini Teman-teman Harus Adaptif Karena Kita Gak Pernah Tahu Yang Namanya New Normal Ini Sampai Tahun Tapan Kita Gak Pernah Tahu Ya Semoga New Normal Ini Akan Ada Tahap Transisi Kembali Ke Normal Atau Jangan-jangan New Normal Ini Diteruskan Kembali Metode Pembelajaran Itu Bisa Zoom Bisa Bisa Tetap Muka Atau Seperti Apa Kita Gak Pernah Tahu Dan Di Jerman Pun Ini info Dari Tuan-tuan WFH Atau Kerja Di Rumah Atau Kuliah Di Rumah Orang Orang Dikasih Dikasih Hampir Berapa Hari Bisa Kerja Di Rumah Karena Sudah Menyesuaikan Hal Ini Dan Itu Di Luar Kebutuhan Cuti Dan Ini Adalah Fenomen Selain VUKA Saya Pengen Memaparkan Hal Yang Kedua New Normal Ini Tantangan Dari Saat Ini Buat Teman-teman Jadi Saya Sampaikan Selama Karena Di Tahun Kita Lulus 2013 2012 Itu Tidak Ada Seperti Ini Jadi Jolak Atau Parjuangan Teman-teman Disini Harus Benar-benar Struggle Karena Ini ada New Normal Teman-teman Harus Di rumah Harus Sifatnya Online Dan Sekali Sifatnya Adalah Adaptive Ini Saya Nggak Mau Nah Seperti ini Sekarang Jumlah Karyawan Di PHK Oleh COVID Itu Sebesar 3 juta 3 juta 50 Orang Ribu Dari Berbagai Kalangan Dari Pelajar S2 S1 Sampai Tata Nenek Dan Ini Berkontribusi Untuk Pengangguran Sebesar 6 juta 800 Sekian Jadi Bisa Dibayangkan Yang tadinya Kita Nenyari kerja Susahnya Minta Ampun Sekarang Dengan Adanya PHK Itu Nenyari kerja Lebih Susah Lagi Ditambah Fuka Semua orang Tidak Tau Industri Seperti Apa Tiba-tiba Bangkrut Tiba-tiba Ganti Saya pernah Diceritakan Seperti ini Mas Masudin Dari Teman-teman Dari Semen Indonesia Mereka Pernah Berdialog Seperti ini Mereka Pernah Dialog Sama Semen Cina ICG Thailand Mas Menurut Sampaian Industri Semen itu Bisa Pertahan Sejauh Mana Selama Kapur Itu Ada Mas Salah Kenapa Karena Ketika Ada Satu Penemuan Yang Bisa Menggantikan Kapur Itu Industri Semen Bisa Kolaps Bayangkan Coba Kita Pikir Seperti Itu Kita Jangan Melihat Alah Santai Industri Kapur Untuk Semen Indonesia Atau SCG Nunggu Bahan Bakunya Habis Gak Segampang Itu Gak Segampang Itu Bambang Karena Industri Itu Akan Selalu Bergerak Pengganti Semen Itu Akan Selalu Ada Dan Itu Sifatnya Politis Sama Dengan Dulu Saya Mendengar Hoax Atau Tidak Dulu Ada Teknologi Mempercepat Tanaman Dan Itu Katanya Dari Perusahaan Popo Bergejolak Terkait Masalah Itu Saya Kurang Tahu Ini Fakta Atau Tidak Tetapi Ini Yang Jadi Dicermati Bahwasanya Industri Itu Harus Selalu Dinamis Jadi Kita Tidak Bisa Bergerak Di Satu Sisi Kita Jualan Popo Saja Semen Saja Apalagi Kita Dari PJB Jualan Listrik Tidak Kita Dari PJB Maupun PLM Kita Nanti Bergerak Di sisi Korbisnis Yang lain Jadi Seperti itu Mungkin Kita Punya Master Plan Untuk Membangun Baterai Kemudian Teknologi Solar Sel Di rumah Tetapi Saya Nggak bisa Share Pak Nafi Karena Sifatnya Master Plan Jadi Nggak bisa Layak Seperti itu Nah Ini Yang Terakhir Karena Saya Nggak Mau Terlalu Banyak Berbicara Masalah Hard Skill Jadi Teman-teman Mungkin Sudah Dapat Dari Mas Yang Pertama Build Your Professional Platform Kalau Teman-teman Di sini Tahu Ada LinkedIn Itu Coba Dimaksimalkan Atau Ada Platform Yang Lain Misal Facebook Atau Apa Itu Coba Ditata Mulai Sekarang Dilampirkan Teman-teman Pengalaman Apa Skillnya Apa Mumpung Di rumah Internet Jangan Cuma Mobile Legends Atau Main Game PS4 Atau PS5 No Kalian Main Game Itu Cuma 5 Jam Atau 3 Jam Tapi Kalau Daily Activity Itu Nggak Akan Bisa Membantu Kalian Kecuali Kalau Kalian Mau Jadi Youtuber Karena Nggak Ada Orang Saya Mabar Saya Mobile Legend Level Yang Segini Gini Nggak Ada Yang Peduli Saya Sudah Tamat Game PS Saya Sudah Seluruh Teman-teman Saya Saya Juara PS Nggak Siapa Yang Peduli Tetapi Dari Sisi Pendekatan Sosial Mungkin Kalian Bagus Bisa Hal Tetapi Untuk Saat Ini Cobalah Kalian Tata Mumpung Di Online Semua Di Apus Postingan Postingan Alay Alay Di Di Apus Semua Apalagi Teman-teman Di Ada Yang Mau Lulus Dibersihkan Semua Yang Hal Sepaya Memberikan Impresi Saya Tidak Mengajarkan Anda Untuk Percitraan Tetapi Mengajarkan Supaya Image Kalian Bagus Sesuai Dengan Apa Yang Kalian Saat Ini Berlangsung Yang Kedua Investasi Pengetahuan Dan Tabungan Pengetahuan Seperti Yang Disebutkan Mas Parudin Tadi Training Skill Verifikasi Mungkin Pertama-tama Mahal 6 Juta Waduh Tapi Percayalah 10 Juta Tapi Percayalah Itu Akan Kembali Kekalian Dan Ketika Ada Covid Dua Hal Ini Yang Saya Jelaskan Ini Sangat Akan Berpengaruh Kondisi Jadi Ketika Mau Ganti HP Atau Mau Ganti Laptop Tahan Dulu Mending Dienvestasikan Kependidikan Dan Sekali Lagi Tabungan Kenapa Ada Beberapa Reset Menyebutkan Ketika Covid Ini Selesai Bakal Ada Resesi Itu Akan Kelihatan Dari Sisi PHK Taryawan Seperti Saya Ucapkan Tadi Jadi Resesi Mungkin Kita Tidak Pernah Tahu Apakah Terjadi Risis global Atau Seperti Apa Tabung Siapa Tahu Bisa Membantu Orang Tua Kalian Yang Ketiga CV CV Ini Kalau Ditatanan Saya Mahasiswa Itu Sama Semua Jadi Ada Satu Dishare Semua Dari Zaman Saya Mahasiswa Itu Jangan Saya Dulu Nyari CV CV Yang Bagus CV Yang Nggak Harus Melulu Jadi Profesional Kalian Jadi Pebisnis Seperti Itu CV Itu Akan Mencerminkan Kalian Secara Singkat Seperti Itu Dua Lembar Saja Sudah Cukup Dua Lembar Maksimal Dua Lembar Kalian Bisa Browsing Di CV Online Yang Seperti Apa Yang Ketiga Yang Keempat Ini Ada Virtual Lens Atau Magang Atau Lowongan Ataupun Prakerja Kalau Prakerja Kemarin Sempat Ada Keystone Itu Ambil Aja Segala Sesuatu Yang Develop Kemampuan Kalian Hard Skill Maupun Soft Skill Itu Ikuti Saja Karena Cepat Tahu Dulu Yang Tadinya Teknik Mesin Tiba-tiba Jadi Pemilik Owner Kayak Insinyur Ciputra Yang Urusannya Ekonomi Siapa Yang Tau Dan Ini Selah Terakhir Jadilah Unggul Dan Berpikir Kalau Ada Pertanyaan Mas Kalau Sampai Saya Bapak Pengen Improve Fitness Atau Menambah Strength Mau Pilih Yang Kalau Saya Jelas Tegas Menambah Strength Saya Kenapa Karena Ketika Teman-teman Disini Memperbaiki Strength Sorry Memperbaiki Strength Anda Akan Jadi Orang Rata-rata Jadi Orang Rata-rata Apa Bedanya Jadi Apa Edited Value-nya Apa Yang Bisa Dilihat Dari Seorang Pak Nafi Atau Pak Rudil Atau Pak Fikri Apa Yang Bisa Dilihat Malah Saya Akan Me-improve Diri Saya Untuk Memperkuas Strength Saya Katakan Saya Memang Tidak Terlalu Paham Masalah Mesin Katakan Jurusan Teknik Mesin Tapi Tidak Terlalu Tahu Terkait Masalah Mesin Banyak Ada Banyak Banyak Tapi Saya Bisa Pinter Jualan Pak Ini mesinnya Sesinya Segini Beda Sama Mesinnya Motor Honda Nah Lain Lain Lagi Pak Kalau Sama Toyota Pak Nah Ini Mesinnya Sesinya Sekian Kemudian Power Sekian Nah Ini Bisa Jadi Added Value Kalian Pinter Bualan Sekarang Coba Pikir Di Dalam Diri Teman-teman Masih Untak Disini Saya Itu Kelebihannya Apa Selain Nge-game Reban Dan Sebagainya Kita Sama-sama Tahu Nge-game Dan Reban Memang Sangat Menggoda Tapi Coba Coba Kita Lihat Kemudian Saya Pengen Kembalan Kembalan Akhirnya Itu Jadi Pembeda Antara Kamu Angkatan Yang Lain Dan Ketika Kalian Menemukan Sebuah Unique Atau Enhance Lagi Atau Menambahkan Lagi Katakan Saya Bisa Bahasa Mandarin Bisa Bahasa Inggris Itu Yang Jadi Personal Branding Kalian Karena Kenapa Sekarang Yang Dicari Adalah Kemampuan Bahasa Sekarang Itu Yang Populer Adalah Bahasa Inggris Bahasa Jepang Dan Bahasa Mandarin Dan Point Plus Sekarang Jerman Perancis Masuk Jadi Ini Jadi Personal Branding Kalian Selagi Kalian Menaikkan Goodness Kalian Ke syarat Minimal Karena Saya Pernah Tahu Dapat Cerita Ini Dari Salah Perguruan Tinggi Terbesar Nomor Satu Di Indonesia Mahasiswa Berprestasi Juga Dia Teknik Mesin Juga Sangat Pintar IPK 3,5 Dari Institut Terbaik Terbaik Salah Satu Terbaik Di Indonesia Tetapi Ketika Ditanya Mas Pompa Resipro Keting Atau Pompa Yang Lain Seperti Ini Gimana Mas Saya Tahu Bayangkan IPK 3,5 Mahasiswa Berprestasi Tidak Bisa Membedakan Jenis -jenis Pompa Tidak Bisa Membedakan Macam Kompresor Ini Miris Kalau Tidak Bisa Bego Jangan Bambut Mas Nafi Jadi Dipelajari Lagi Minimal Minimal Itu kan Ada Meskipun Kalian Tidak Terlalu Tahu Masalah Mesin Mesin Bakar Mesin Kompresi Minimal Tahu Macam Apa Kemudian Perbegian Apa Jadi Jangan Sampai Malukan Karena Apa Ini Pernah Sampai Di Institusi Sampai Ebok Hal Matenya Sampai Kaket Jadi Kalian Ketika Nanti Lulus Ketika Interview Pasti Membawa Kalian Mesin Untak Maupun Untak Untak Sendiri Jangan Sampai Malu Dan Ini Materi Dari Saya Sekian Dari Saya Pak Nafik Mungkin Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Fikri Materi Yang Sangat Padat Oke Kita Sudah Punya Dua Pembicara Materinya Sudah Disampaikan Pak Fikri Ini Marik Tidak Hanya Ngomongin Soal Bagaimana Di PJB Tapi Soft Skill Teman Teman Butuh Apa Kira-kira Untuk Bekal Untuk Di Dunia Kerja Nanti Silahkan Saya Buka Sesi Pertanyaan Buat Teman-teman Mahasiswa Silahkan Tanya Langsung Ditujukan Kepada Pak Udin Atau Pak Fikri Terkait Apa yang Sudah Disampaikan Atau Mungkin Di luar Itu Sharing Terkait Apapun Silahkan Halo Halo Kurniawan Sefa Ya Ya Pak Ya Sef Mau Nanya Apa Sef Ya Pak Yaudah Saya Perkenalkan Saya Purniawan Sefa Dari Mahasiswa Mesin Untak Surabaya Angkatan 2017 Disini Saya Mau Nanya Ke Mas-masnya Yang Menjadi Narasumber Kita Pada Siang Hari Ini Berkaitan Tentang Keahlian Ataupun Sertifikasi Untuk Itu Pak Saya Mau Nanya Dimana Sih Ataupun Sertifikasi Apa Sih Sebenarnya Yang Harus Untuk Menjadi Persyarat Utama Seorang Kelulusan Dari Mechanical Engineering Yang Harus Atau Seperti Ada yang Soalnya Saya Banyak Pak Dengar Kalau Mechanical Engineering Harus Punya Sertifikasi Bahasa Inggris Dulu Itu Wajib Habis itu K3 Umum Atau Apa Sebenarnya Itu Yang Dasarnya Itu Apa Pak Oke Langsung Dijawab Ini Mau Dijawab Kedua-duanya Pengen Dijawab Pak Udin Pak Fikri Oke Pak Udin Atau Pak Fikri Boleh Menjawab Monggo Pak Udin Dulu Mungkin Yang Berjimpung Udin Sebetulnya gini Mas Dari Mekanika Misalnya Contohnya Mas Kurniawan Jadi Mas Kurniawan Kalau Misalnya Kita Mau Sertifikasi Apa Yang Minimal Yang Harus Dipenuhi Sebelum Kita Lulus Caranya Adalah Pertama Samen Harus Lihat Di Lowongan Job Portal Contoh Saya coba Screen Ini Share Screen Ini Saya coba Buka Di Petromindo Oke Setelah Itu Saya Coba Lihat Job Posting Contoh Suprako Indonesia Disini Kelihatan Kan Ya Kelihatan Pak Kelihatan Pertama Kita Lihat Dulu Misalnya Oh Jangan Disini Aja Yang Lain Saipem Indonesia Saipem Indonesia Piping Test Supervisor Kita Buka Piping Test Supervisor Pneumatic Test Posisinya Di Papua Requirement Nah Specialization In Pneumatic Testing Nah Kalau Kayak Gini Misalnya Jadi Untuk Mempelajari Pneumatic Testing Kita cari Lagi Di Google Contoh Contoh Aduh Kita kecilkan Pneumatic Pneumatic Testing Training Indonesia Ini Indonesia Indonesia Cari Aja Disini Cari Training Dimana Nah Misalnya Ini Kontrol Sistem Lokasinya Di Jogja Waktu Nah Ini Materinya Apa Introduction To Hydraulic Fundamental Pressure and Flow Hydraulic Pump Nah Pesertanya Plan Engineer Operation Metodenya Seperti Apa Jadi Pertama Yang Samblan Melakukan Untuk Bisa Kalian Mau Jadi Apa Dulu Setelah Sudah Tahu Jadi Apa Kalian Cari Disitu Requirement Seperti Apa Contoh Ya Gini Pro Planner Oh Ini Mechanical Mechanical Engineer Requirement Kita Buka Dulu Ini Jadi Tekniknya Itu Kalian Cari Dulu Perusahaan Dia Misalnya Argent Requirement Mechanical Engineer For Kanada Misalnya Kita Buka Disini Disini Ada Job Description Ada Requirement Candidate Profile Setelah Terpenuhi Kalian Cari Bidang Training Itu Dimana Misalnya Role Desain Engineer Oke Desain Engineer Itu Training Apa Desain 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 Planning Desain Kayak gini Sudah Cari Aja Banyak Habis itu Jadi Jadi Bidang Yang Anda Apa Namanya Tujuan Anda Dalam Meng-improve Bilih Kalian Adalah Sesuai Dengan Minat Yang Akan Kalian Geluti Dan Recurmen Dari Pasar Seperti Itu Itu sih Kalau Dari Kita Karena Semua Mechanical Engineer Itu Banyak Ada Mechanical Tank Kita Belajarnya Di Singapura Api Berapa Itu 670 Tangki Timbun Ada Yang Tentang Pompa Dan Semuanya Spesialis Karena Cukup Luas Sekali Apa Yang Kita Mau Seperti Apa Itu Balik lagi Kita Cari Di internet Sekarang Ilmu Social media Jaring sosial Itu Banyak Tinggal Tanya Di LinkedIn Juga Bisa Tanya Saya Sebagai Ini Kira-kira Mau Tambil Training Dimana Gak Masalah Baik Cukup Jelas Ya Cukup Jelas Gampang Cukup Jelas Ditambahkan Pak Fikri Halo Halo Kalau Saya Sepakat Sama Mas Sahudin Jadi Tapi Kalau Saya Mau Ditanya Paling Apa Yang Paling Buat Satu Indite Inspektor Ambil-ambil Inspektor Karena Itu Berlaku Umum Kayak Indite Itu Pasarannya Dipakai Kemudian Inspektor Wielding Inspektor Coating Inspektor Corison Inspektor Coating Inspektor Itu Dipakai Tapi Sekali Lagi Itu Bergantung Kalian Mau Ngambil Yang Setifikasi Teknis Benar-benar Kemesin Ataukah Setifikasi Ke Projek Keputatan 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 Itu Up to Use Yang Penting Ada Sertifikasi Dan Skill Yang Didapat Baik Pak Oke Gimana Kurniawan Sefa Dapat 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 Disimpulkan Pak Dicari Juga Training Berapa Harganya Iya Benar Training Training Itu Karena Kita harus Modalnya Juga Gede Tapi Kembali Modalnya Gede Nanti Juga Pasti Akan Kembali Jadi Dibilangnya Pak Udin Pak Pikin High Investment High In High Investment High In Pengetahuan Pak Oke Terima kasih Kurniawan Sefa Ada lagi Yang ingin Bertanya Oke Satu Pertanyaan Lagi Sebelum Setengah Satu Sebelum Setengah Satu Satu Lagi Satu Lagi Oh ternyata Disini Ada Pak Edi Saya baru Lihat Pak Ada Pak Edi Dosen Tenimusin Pak Mohon Ijin Bertanya Anggiat Ayo Silahkan Nama Saya Anggiat Saya Akan Menanyakan Jadi Sertifikasi Dalam Bekerja Nanti Apakah Bahasa Yang Akan Kita Pakai Dalam Bekerja Tersebut Apakah Wajib Gunakan Bahasa Yang Bahasa Inggris Setelah Terima kasih Apakah Perlu Sertifikasi Terima kasih Oke Oke Ini Sebelum Masuk Ke Pak Udin Atau Pak Fikri Saya Terserang Dulu Pengalaman Juga Pernah Ikut Interviewnya PJB Dari awal Step pertama Sudah menggunakan Bahasa Inggris Sehingga saya Apalagi Di dunia Pekerjaannya Langsung Langsung Sama Pak Fikri Dulu Aja Gimana Pak Fikri Di dunia Bekerja Menggunakan Bahasa Inggris Bahasa Jerman Bahasa Mandarin Kalau Dunia Kerjanya Malah Banyakan Jawa Karena Orang Jawa Semua Orang Medan Orang Sumatera Padang Itu Pada Perusahaan Jawa Karena Memang Jangan khawatir Teman Teman Kalau Di Tempat BNN Itu Rata Memang Bahasa Jawa Tapi Kalau Bahasa Inggris Minimal Biasanya 477 Atau 450 Ada Minimum Bahasa Inggris Digunakan Ketika Kita Menghadapi Klien Yang Dari Bukan Klien Pemilik Karena Kita Klien Pemilik Teknologinya Ada Jerman Cina Dari Prancis Dari Mas Udin Mungkin Lebih Advanced Lagi Bahasa Inggris Semua Karena Saya Merasakan Kalau Di Daewoo Di Perusahaan Saya Sebelumnya Bahasa Inggris Mereka Nggak Bisa Bahasa Indonesia Sama Sekali Mereka Kalau Merasani Kita Menggina Kita Atau Ngata-ngata Ini Itu Bahasa Korea Jadi Pilih-pilih Aja Kalau Mau Masuk Perusahaan Karena Ada Perusahaannya Benar-benar Saklak Bahasa Inggris Total Mungkin Mas Farudin Bisa Menambahkan Jadi Kalau Di Perusahaan Multinasional Mas Anggiat kan Yang nanya Jadi Kalau Untuk Industri Multinasional Entah Ini pun Nasional Dari Mulai Saya First Graduate Baru Masuk Kerja Sampai Sekarang Itu Memang Level Levelnya Ini ya Kalau Level Nasional Memang Bahasa Inggris Ditekankan Terutama Dengan Klien Atau Partner Kerja Kita Yang Orang Asing Karena Kebanyakan Memang Orang Asing Pertama Saya kerja Memang Dari Orang-orang Australi Dari Orang Si Pemilik Company Sendiri Itu kan Orang Jepang Jadi Ishikawa Jima Itu juga Jadi Bahasa Pengantarnya Memang Bahasa Inggris Dan Sekarang Lead Saya Jadi Setiap Level Kayak Level Industri Terutama Di Industri Internasional Kayak saya Lead Saya itu Orang Tunisia Dan Dia Menguasai Bahasa Arab Bahasa Perancis Bahasa Inggris Bahasa Itali Dan Bahasa Spanyol Jadi Apa ya Dia Jadi Dia ketika Kerja Mereka akan Training-training Terus Training Bahasa Belajar Bahasa Belajar Bahasa Belajar Bahasa Karena Dari Setiap Vendor Ataupun Company Lain Itu Dia untuk Memahami Bahasa Kadang-kadang Mereka Kurang Cakep Dalam Belajar Bahasa Inggris Makanya Mereka Juga Belajar Bahasa Dari Setiap Vendor Vendor Masing-masing Tapi Pertama Kali Yang Kita Harus Patangkan Di Awal Ketika Kita First Gede Memang Bahasa Inggris Dan Yang Saya Tahu Ini Pengalaman Saya Jadi Ketika Saya Bahasa Inggris Parah Banget Waktu Kuliah Sampai Saya Waktu Itu Setelah Sidang TA Setelah Ngerjain TA Tugas Akhir Saya Kepare Tiga Bulan Untuk Belajar Bahasa Inggris Dengan speaking Dari Belajar Ngomong Sampai Belajar Nulis Di Sana Jadi Gimana Cara Kita Mengimprove Dari Segi Bahasa Dan Bahasa Yang Paling Booming Yang Saat Ini Kalau Di Bidang Teknologi Itu Memang Bahasa Perancis Tapi Untuk Bahasa Dari Industri Industri Secara Global Kayak Misalnya Marketing Atau Apa Dia Bahasa Inggris Sama Bahasa Mandarin Itu Yang Ditekankan Kalau Kita Mau Pengen Improve Di Awal Oke Cukup Terima kasih Pak Udin Ini Kalau Mau Memang Improve Pengen Untuk Pengembangan Diri Dari Awal Kita Udah Pupuk Paling Bahasa Inggris Itu Sudah Merupakan Suatu Saya Rasa Udah Umum Bahasa Inggris Itu Penting Terkait Nanti Mau Kerjanya Pakai Bahasa Jawa Bagaimana Cara Kita Bisa Masuk Dulu Bikin Ke PJB Requirement Untuk Masuk PJB Harus Punya Tovel 550 Atau 500 450 450 450 Atau 475 Entah Kita Bisa Atau Enggak Requirement Harus Dipenuhi Dulu Kalau Gak Gitu Bagaimana Bisa Masuk Ada Lagi Yang Pengen Di Pertanyakan Teman Teman Saya Rasa Udah Cukup Kali Kita Udah Dari Jam 10 Sampai Udah Setengah Satu Sekarang Sudah Mulur Setengah Jam Dari Perkiraan Kalau Pengen Tanya-tanya Nanti Langsung Bisa Menghubungi Yang Bersangkutan Masing-masing Pak Fikri Ataupun Pak Udin Terkait Info Terkait Apapun Kalau Begitu Kita Cukupkan Aja Berarti Saya Harap Nanti Di kemudian Hari Kita Ketemu Di Lapangan Dari Foto-foto Di sini Kita Bisa Bekerja Sama Asik Asik Saya Ucapkan Terima kasih Banyak Kepada Pak Farudin Pak Fikri Untuk Sharing-sharing Mengalamannya Di Sesi Webinar Ini Banyak Sekali Yang Bisa Kita Dapat Baik Itu Dari Hard Skill Apa Yang Kita Butuhkan Nanti Orang Lulusan Teknik Mesin Harus Ngapain Harus Bisa Apa Sama Dengan Soft Skill Bagaimana Ngomong Sama Orang Skill Yang Dibutuhkan Bagaimana Caranya Bisa Jualan Banyak Sekali Yang Bisa Kita Dapatkan Disini Saya Ucapkan Terima Kasih Oke Saya Kembalikan Kepada MC Pada Panitia Silahkan Mau Ditutup Atau Mau Apa Biasanya Ada Sesi Foto Kalau Disini Sudah Discreenshot Dari Tadi Sudah Discreenshot Gak Ngomong Pas Aku Melet Oke Saya Kembalikan Ke Panitia Silahkan Langsung Ditutup oleh Panitia Atau Bagaimana Silahkan Baik Terima kasih Untuk Bapak Maulana BNC MST Sebagai Moderator Webinar Ini Dan Terima Kasi Kepada Bapak Fahri Fah Yudin Fitri Serta Bapak Ahmad Fah Rudin Yang Sudah Memberikan Materi Di Seminar Ini Dan Terima Kepada Pecerta Yang Telah Mengikuti Di acara Webinar Ini Sebelumnya Kami Icapkan Terima Bati Dan Maaf Apabila Ada Kekurangan Semoga Ilmu Yang Diberikan Bermanfaat Bermanfaat Bagi Kita Semua Amin 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 Mari Aku Pes Sambel Sambel Udin Sambel Udin Oke Aku Maturun Maturun Apabilas Tidak Tidak Tidak